Pada saat ini, niat membunuh Wang Chen sangat kuat. Wang Yan, kakak laki-laki yang paling dihormati Wang Chen, orang yang paling dekat dengan Wang Chen. Dia telah menjadi karakter utama ilusi. Wang Chen tidak bisa menerima ini. Hanya kematian, hanya dengan mematahkan ilusi ini, dia dapat menenangkan niat membunuh di hati Wang Chen. BOOM! Di tengah gemuruh, kuali langit dan bumi dikeluarkan. Raungannya bergetar, lampu merah menyelimuti seluruh dunia. Dunia yang semula indah dan indah kini menjadi gelap dan suram. Dalam bayangan merah, seluruh dunia tampak terdiam. Gelombang udara terus bergulung, dan ribuan sinar cahaya terjalin. Sungai kekacauan yang panjang sedang melonjak saat ini. Itu seperti seekor naga panjang, berguling-guling di seluruh dunia, mengaduk-aduk alam semesta. Engah! Aliran darah yang indah meledak pada saat ini. Di lampu merah, terlihat aneh dan indah. Sosok Wang Yan terpesona saat ini. Bas dengungan-dengungan. Kuali langit dan bumi berubah menjadi gunung, diam-diam mengambang di depan Wang Chen. Kamu, sebenarnya bukan kakakku, pergi ke neraka. Di bawah pukulan ini, melihat Wang Yan terbang, Wang Chen terengah-engah. Melihat Wang Yan, yang berlumuran darah, Wang Chen semakin yakin dengan penilaiannya. Sosok itu jelas bukan kakaknya. Jika itu kakak laki-lakinya, bagaimana dia bisa begitu lemah? Meskipun kuali langit dan bumi sangat kuat, bagaimana bisa melukai Wang Yan secara serius hanya dengan satu pukulan? Mati. Dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, dia mengambil kembali kuali langit dan bumi. Dengan raungan lain, Wang Chen berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar lagi. Astaga! 10 ribu meter dalam satu langkah. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyusul Wang Yan, yang terpesona. Sebelum Wang Yan mendarat, kuali langit dan bumi Wang Chen dengan kuat menekannya. Bas! Getaran lembut datang. Dalam sekejap, kuali langit dan bumi meletus seperti gunung berapi, meledak dengan cahaya tak berujung. Garis-garis cahaya merah bersilangan, membentuk pemandangan yang sangat mengejutkan. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh, dan langit dan bumi runtuh. Ribuan tentara dan kuda berlari kencang dan mengaum di dunia ini. Niat membunuh yang mengerikan muncul pada saat ini. Kuali langit dan bumi telah didorong secara ekstrim oleh Wang Chen. Dengan serangan ini, kekuatan Wang Chen telah mencapai batasnya. Dengan gerakan ini, bahkan ahli tahap awal matahari murni hanya bisa terjerumus ke dalam situasi putus asa dan mati. Belum lagi orang yang kekuatannya bahkan tidak sebaik Wang Yan. Tidak. Akhirnya, dalam menghadapi ancaman dan perasaan kematian yang tak ada habisnya, murid Wang Yan menyusut, dan dia menjerit putus asa. Melihat kuali langit dan bumi menekannya seperti sungai kekacauan, Wang Yan hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan senjatanya untuk memblokirnya. Ledakan. Suara gemuruh lainnya terdengar. Bas. Serangkaian suara tabrakan melanda seluruh dunia, melintasi ruang dan waktu tanpa akhir hingga era kuno. Engah. Noda darah bercampur dicelah di langit dan di kehampaan. KKK. Di bawah serangan kuali langit dan bumi, senjata hitam itu mengeluarkan serangkaian suara retakan yang tajam. Ding. Segera setelah itu, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Senjata di tangan Wang Yan benar-benar retak saat ini. Di tengah cahaya yang menyilaukan, kuali langit dan bumi menghantam tubuh Wang Yan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Daging dan darah berceceran. Di tengah jeritan dan ombak yang mengamuk, tubuh Wang Yan yang hancur terlempar sejauh puluhan ribu meter. Bang. Pada akhirnya, tubuh Wang Yan terjatuh dengan keras di puncak gunung yang jaraknya 10 ribu meter. Gemuruh. Puncak gunung berguncang dan mulai runtuh. Mudah untuk membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan tumbukan itu. Tiba-tiba, debu menyebar ke seluruh ruang hampa, sehingga menyulitkan orang untuk melihat apa yang terjadi. Membunuh. Namun, Wang Yan tidak berhenti di situ. Matanya merah, dan niat membunuh di hatinya masih tak ada habisnya. Menggunakan skill gerakan mengejar bulan, Wang Yan berlari ke awan debu dengan satu langkah. Suara mendesing. Di tengah angin kencang, bayangan putih membubung ke langit dari gunung yang runtuh. Setelah beberapa saat, bayangan putih jatuh di ruang kosong di kejauhan. Sosok berkulit putih ini tidak lain adalah Wang Yan, yang bergegas ke dalam debu. Dengan kecepatan yang mengerikan, sebelum puncak gunung itu benar-benar runtuh, dia langsung menarik keluar Wang Yan yang hendak dikuburkan. Saat ini, Wang Yan ada di tangan Wang Chen. Bang! Dengan goyangan pergelangan tangannya, Wang Yan dihantam keras di ruang kosong. Wang Chen menatapnya dengan wajah muram. Tidak, jangan, jangan bunuh aku. Melihat puncak gunung yang benar-benar runtuh seribu meter jauhnya, merasakan getaran bumi, merasakan niat membunuh Wang Chen yang tak ada habisnya, Wang Yan, yang daging dan darahnya sepertinya telah menghilang, menjadi kerangka. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia bergerak dengan susah payah di tanah, matanya dipenuhi ketakutan saat dia perlahan mundur. Suaranya membawa nada memohon. Chen kecil, apakah kamu lupa? Saat kamu masih muda, aku mengajakmu bersamaku di Sky Phoenix City. Chen kecil, apakah kamu ingat malam ketika keluargamu dihancurkan? Bibiku dan akulah yang membawamu keluar dari pembantaian dan lolos dari kematian. Chen kecil, menghadapi Wang Chen, yang dipenuhi dengan niat membunuh dan ekspresi dingin, tubuh Wang Yan bergerak mundur sedikit demi sedikit. Dia terengah-engah dan berkata dengan suara gemetar. Setiap kata yang diucapkan Wang Yan sepertinya membuat tubuh Wang Chen gemetar. Meskipun dia tahu bahwa Wang Yan di depannya adalah palsu. Namun, ketika tiba waktunya untuk menyerang, tangan Wang Chen sedikit gemetar. Tidak ada yang mengerti apa yang dia rasakan saat ini. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan semua yang telah dilakukan kakak di masa lalu? Saat orang dalam ilusi berbicara, gambaran melintas di benak Wang Chen. Dia sepertinya telah kembali ke Skywin City, seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya. Tubuhnya gemetar, dan wajah Wang Chen berkerut dan mengerikan. Hah, hah, hah. Saat dia terengah-engah, Wang Chen benar-benar merasa bahwa Wang Yan di depannya telah menjadi begitu nyata sehingga sulit baginya untuk menyerang. Melihat perjuangan Wang Chen, Wang Yan, yang perlahan bergerak mundur di tanah, memiliki kilatan dingin di matanya. Tanpa sadar, dia sudah mundur tujuh hingga delapan meter. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, Wang Yan memandang Wang Chen, yang terdiam dan berjuang, dan meraung dengan ekspresi ganas. Ledakan. Tubuhnya, yang hampir patah hingga hanya tersisa kerangkanya, tiba-tiba terangkat dari tanah. Seberkas cahaya bersinar, dan kilatan dingin melintas di tangan Wang Yan. Belati seputih salju langsung menusuk dan tian tengah Wang Chen. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Itu terlalu cepat, terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Ketika Wang Chen mendengar raungan Wang Yan dan melihat kilatan dingin, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, belati Wang Yan telah tiba di depan Wang Chen, dan dalam sekejap mata, belati itu akan menusuk dan tiannya. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk mundur atau menghindar. Hahaha, pergilah ke neraka. Dasar tak berguna, pergilah ke neraka. Melihat belati di tangannya hendak menusuk dan tian Wang Chen, Wang Yan mengeluarkan raungan gila. Wajahnya hampir berubah, dan dipenuhi kegilaan yang tak ada habisnya. Ketika Wang Chen pertama kali memasuki ilusi, dia melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Chen. Dia telah meremehkan manusia di depannya. Selain itu, dia membiarkan Wang Chen melihat kekurangan dalam ilusi dengan sangat cepat, dan identitasnya terlihat jelas. Hal ini tidak hanya membuat Wang Yan kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Chen. Itu juga membuatnya menemui jalan buntu. Sayangnya, manusia di depannya terlalu berhati lembut. Meski niat membunuhnya tidak terbatas, namun di saat genting, dia masih ragu sejenak. Saat keragu-raguan inilah yang memberi Wang Yan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sekarang, mengapa dia memberi Wang Chen kesempatan? Kali ini, setelah menghancurkan dan tian Wang Chen, dia pasti akan membunuh orang ini dalam ilusi. Saat ini, atmosfer membeku, dan udara seolah berhenti mengalir. Anda. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa saat belati hendak menusuk dantian Wang Chen dan membunuh bayi reinkarnasi, tubuh Wang Yan tiba-tiba berhenti. Kamu, bagaimana ini mungkin? Kenapa? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Senyuman di wajah Wang Yan menghilang, dan digantikan oleh ekspresi terkejut. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia memandang Wang Chen dengan enggan. Ding! Belati di tangan Wang Yan, yang telah menembus kulit Wang Chen, jatuh ke tanah tanpa daya. Rasa sakit yang menusuk di perutnya hampir membuat Wang Yan pingsan. Dia melihat ke bawah dengan susah payah. Adegan yang memasuki matanya membuat mata Wang Yan hampir keluar dari rongganya. Pada saat ini, pedang raksasa yang tampak kokoh telah menembus dantiannya dan menjepitnya ke tanah. Kapan pedang panjang ini muncul? Bagaimana cara menembus dantianku? Dia jelas akan membunuh manusia terkutuk ini. Tapi sekarang, mata Wang Yan membelalak, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya dan kengganan. Kamu bisa mati sekarang. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia melihat Wang Chen tanpa ekspresi. Saat ini, ekspresi Wang Chen sangat tenang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan galak, yang ada hanyalah tekat. Sebelumnya, Wang Chen ragu-ragu dan berjuang. Pada saat-saat terakhir pembantaian, Wang Chen masih sedikit ragu. Namun, dia tidak santai sama sekali. Oleh karena itu, saat Wang Yan bergerak, Wang Chen segera memadatkan simbol tentara dari sembilan kata rahasia. Seberapa cepat Wang Chen saat ini memadatkan simbol tentara? Wang Yan yang terluka parah begitu fokus pada pembunuhan sehingga dia mengabaikan segalanya. Hal ini memungkinkan simbol tentara yang telah dikondensasi Wang Chen menembus tubuh Wang Yan dan menghentikannya bergerak maju. Wang Chen melontarkan beberapa kata dengan dingin saat niat membunuhnya melonjak ketika dia melihat Wang Yan yang tidak percaya. Pada saat itu, jejak pergulatan terakhir di hatinya lenyap. Of! Saat Wang Chen menjentikkan pergelangan tangannya, pedang panjang yang dimasukkan ke tubuh Wang Yan tiba-tiba meledak. Tidak! Saat pedang panjang itu meledak, Wang Yan meraung putus asa. Ledakan! Namun, aumannya dengan cepat ditenggelamkan oleh deru ledakan. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Seluruh tubuh Wang Yan berubah menjadi ketiadaan di tengah darah dan daging yang berserakan. Terlebih lagi, karena dia bukanlah wujud kehidupan nyata, dia bahkan tidak memiliki jiwa. Bagaimana mungkin ada harapan untuk dilahirkan kembali? Dunia menjadi sunyi pada saat itu. Melihat dunia yang berantakan, Wang Chen duduk di tanah tanpa daya. Kenapa harus seperti ini? Terengah-engah, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat dunia di sekitarnya. Dia terus mengulangi kalimat ini dan akhirnya meraung dengan gila. Pada saat itu, Wang Chen seperti binatang terluka yang mengaum. Dia secara pribadi telah membunuh orang yang paling dekat dengannya dan orang yang paling dia hormati sejak dia masih muda. Apakah ini yang ilusi ingin dia lakukan? Ini adalah kedua kalinya Wang Chen membunuh kakak laki-lakinya. Kedua kali itu hanya ilusi. Kali ini, jelas lebih sulit bagi Wang Chen untuk menerimanya dibandingkan sebelumnya. Lagipula, yang terakhir kali adalah dalam ilusi untuk menghilangkan racun jiwa yang berkabung. Saat itu, Wang Yan bahkan belum bertemu kembali dengan Wang Chen. Kali ini, semuanya menjadi lebih nyata. Beberapa saat yang lalu, kakak laki-lakinya masih berada di sisinya. Saat berikutnya, mereka berbalik melawan satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima perubahan seperti itu. Bahkan pada saat itu, dia tahu semuanya palsu. Namun, hati Wang Chen masih terasa sakit seperti terkoyak. 1942 Ledakan Petir menyambar. Di tengah raungan Wang Chen, langit mulai berubah. Sambaran petir besar turun dari langit. Di langit, awan gelap bergulung dan pusaran besar muncul. Dalam pusaran yang berjatuhan, dunia mulai terdistorsi. Gemuruh. Guntur menderu di telinganya. Saat berikutnya, pandangan Wang Chen tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang tiba-tiba menghilang pada saat ini. Ketika dia melihat semuanya dengan jelas lagi, Wang Chen menemukan bahwa dia telah muncul di sebuah lorong. Ini adalah terowongan yang mengarah lurus ke depan. Pada akhirnya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Sepertinya saya sudah melewati tahap pertama. Wang Chen berpikir sendiri sambil memperhatikan sekelilingnya. Ia tidak merasakan nikmatnya kesuksesan, hanya kesungguhan dan ketenangan. Suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin menyapu dan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Chen kecil. Setelah hembusan angin berlalu, suara terkejut tiba-tiba terdengar di telinga Wang Chen. Suara ini sangat familiar. Kakak laki-laki. Akhirnya, mengikuti suara itu, Wang Chen melihat sosok Wang Yan di dalam terowongan. Benar, orang yang muncul di terowongan itu adalah Wang Yan. Melihat Wang Yan, Wang Chen bersemangat dan waspada pada saat yang sama. Apakah ini benar-benar kakak laki-lakinya? Atau apakah itu masih ilusi di depannya? Tata letak sembilan istana sempurna dan terlalu sulit untuk membedakan semua yang ada di depannya. Hah, hah. Sementara Wang Chen ragu-ragu, sosok di depannya sedikit terengah-engah dan datang ke depan Wang Chen. Itu adalah Wang Yan. Ada senyuman sederhana dan jujur di wajahnya dan tubuhnya dipenuhi luka. Faktanya, wajahnya agak pucat. Wang Chen belum pernah melihat Wang Yan dalam keadaan yang menyedihkan. Ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Saya asli. Melihat tindakan Wang Chen, seolah dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen, Wang Yan berkata sambil tersenyum. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura agung melonjak. Itu adalah aura yang unik. Isinya tirani yang tak terbatas. Kakak laki-laki. Merasakan aura ini, mata Wang Chen memerah dan air mata mengalir di pipinya. Ya, inilah aura Wang Yan. Ini adalah kakak laki-lakinya, kakak laki-lakinya yang sebenarnya. Dia bukan lagi orang yang berasal dari ilusi. Kamu juga mengalami ilusi. Melihat Wang Chen benar-benar lengah, Wang Yan datang ke depan Wang Chen, dengan lembut menepuk bahunya, dan menghela nafas. Kamu juga menemukannya. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen juga kaget. Kami sudah bertemu mereka. Wang Yan menganggup dengan ekspresi serius. Ekspresi serius yang langka muncul di wajahnya. Melihat luka mengejutkan di tubuh Wang Yan, hati Wang Chen terasa sakit. Dia tahu bahwa ketika dia menemui ilusi, kakak laki-lakinya juga menemui ilusi. Jika dia benar, orang yang dia temui mungkin adalah dia, bukan. Mungkin karena itulah dia mengalami cedera serius. Kami sudah melewati tahap pertama. Nanti akan lebih berbahaya, kita harus hati-hati. Melihat ekspresi kesal Wang Chen, Wang Yan menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ini token hidupku. Jika saya menemukan ilusi lagi, token kehidupan ini dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu. Mengatakan ini, Wang Yan menyerahkan token kehidupan kepada Wang Chen. Jelas, pertemuan sebelumnya juga membuat Wang Yan memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Dia harus mengambil tindakan pencegahan. Jika situasi seperti itu terulang kembali, dia akan bersiap. Oke. Mendengar perkataan Wang Yan, Wang Chen menganggup dan mengambil token kehidupan. Raja Apotheker. Lalu, dengan ekspresi serius, Wang Chen mengejek. Begitu dia selesai berbicara, lampu merah menyala dan seorang anak berkulit putih muncul di depan Wang Chen dan Wang Yan. Bukankah dia adalah Raja Apotheker? Ketika Yosin Yan kembali, dia tidak hanya membawa orang suci dari lembah cinta yang terlupakan dan Ji Sueling, tetapi juga Raja Apotheker. Namun, berdasarkan situasi saat ini, tidak pantas bagi para leluhur dari empat klan utama untuk mengetahui tentang Apotheker Raja. Oleh karena itu, Wang Chen tidak menunjukkannya. Kali ini, Apotheker Raja dibawa oleh Wang Chen. Saat ini, dia dipanggil oleh Wang Chen. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Setelah dipanggil oleh Wang Chen, Raja Apotheker dengan cepat menjauh dari Wang Chen dan melihat terowongan gelap di sekitarnya. Dia memandang Wang Chen dengan hati-hati dan bertanya. Berdarah. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Anda. Ekspresi Raja Apotheker berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Kamu ingin aku menjadi blood baby lagi. Kamu. Dengan sedikit keluhan, Apotheker Raja memandang Wang Chen dan Wang Yan dengan murung. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat sorot mata Wang Chen. Iblis. Kamu Iblis. Iblis yang hanya tahu cara menindas anak-anak. Apotheker Raja mengerang dengan menyedihkan. Saat ini, wajah kecilnya memerah dan dia tidak berani mengatakan apapun. Saat dia mengeluh, dia hanya bisa mengeluarkan sebuah wadah, mengatupkan giginya dan dengan cepat mengeluarkan sedikit darah. Ini. Melihat Raja Pengobatan muncul, Wang Yan, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi heran. Raja Apotheker, saya menemukannya di alam manusia surgawi di alam Iblis. Kata Wang Chen. Aku tidak menyangka benda suci seperti itu ada. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan terkejut. Kakak, cepat pulih dari lukamu. Ayo masuk tahap kedua. Sampai Apotheker Raja mengeluarkan semangkuk darah, Wang Chen segera memberikannya kepada Wang Yan dan berkata. Baiklah. Menghadapi niat baik Wang Chen, Wang Yan ragu-ragu sejenak tetapi tidak menolak. Dia mengambil semangkuk darah dan meminumnya dalam sekali teguk. Karena luka-lukanya, Wang Yan tidak bisa menolak terlalu banyak. Saat darah Raja Apotheker memasuki perutnya, Wang Yan dengan cepat duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Adapun Wang Chen, dia sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke Raja Apotheker. Kamu, kamu, jangan bilang kamu masih mau. Masih mau. Ditatap oleh Wang Chen, Apotheker Raja menunjukkan ekspresi panik dan menatap Wang Chen dengan menyedihkan. Aku hanya butuh setengah mangkuk. Wang Chen ragu-ragu sejenak dan berkata. Anda. Kali ini, Apotheker Raja panik. Tidak ada keadilan di dunia ini. Anda melecehkan saya. Anda melecehkan saya. Saya pasti akan memberitahu Sister Sinian. Saya akan melakukannya. Dalam kepanikannya, Raja Apotheker berteriak keras. Namun, meskipun dia mengatakan itu, dia masih harus mengambil wadah itu, mengatupkan giginya dan dengan marah mengeluarkan sedikit darah lagi. Pada saat ini, hati Raja Apotheker dipenuhi dengan kepahitan. Apakah ada Raja Apotheker yang begitu sedih? Ini jelas merupakan bayi berdarah. Ini adalah pelecehan. Tidak ada keadilan sama sekali di dunia ini. Setelah mengeluarkan setengah mangkuk darah lagi, Apotheker Raja sekali lagi mengerang dengan marah. Kamu, kamu lihat aku. Apa yang aku lakukan? Aku, aku tidak tahan lagi. Aku perlu istirahat dulu. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, sosoknya melintas dan dia dengan cepat bersembunyi di ruang penyimpanan Wang Chen. Dia takut Wang Chen akan membuatnya berdarah lagi, atau bahkan memotong anggota tubuhnya dan langsung memakannya. Melihat Apotheker Raja telah menghilang, Wang Chen tersenyum. Orang ini, dia masih sama. Orang ini, dia masih sama. Namun, dengan setengah mangkuk darah di tangannya, Wang Chen menghela nafas lega. Ini disiapkan untuk kakak laki-lakinya. Kali ini, cedera Wang Chen tidak terlalu serius. Namun, terlihat cedera Wang yang cukup serius. Tampaknya dalam ilusi sebelumnya, cedera kakak laki-lakinya tidaklah ringan. Karena itu, Wang Chen membiarkan kakak laki-lakinya meminum darah Raja Apotheker. Adapun setengah botol ini, Wang Chen siap membiarkan kakak laki-lakinya terus melewati cobaan. Adapun Wang Chen sendiri. Karena startempering bodi, dia tidak terlalu khawatir. Terlebih lagi, Apotheker Raja ada di sisinya. Apa yang perlu dia khawatirkan? Hingga satu jam kemudian, Wang Yan sepenuhnya memurnikan darah Raja Apotheker. Kita harus mengakui bahwa darah Raja Apotheker memang merupakan harta karun. Setelah pemurnian darah, luka Wang Yan sembuh total. Kemudian, di bawah desakan Wang Chen, Wang Yan menyimpan setengah mangkuk darah Raja Apotheker yang telah disiapkan Wang Chen untuknya, dan mereka berdua sekali lagi melangkah maju. Ayo pergi. Wang Chen dan Wang Yan saling memandang saat mereka berdiri di pintu masuk tingkat kedua dan menatap gua gelap di depan mereka. Saat berikutnya, mereka berdua melangkah ke pintu masuk. Dunia di depan mereka terdistorsi. Setelah beberapa saat, ketika dia membuka matanya lagi, Wang Chen menemukan dirinya berada di sebuah istana besar. Benar saja, dia terpisah dari Wang Yan sekali lagi. Namun, kali ini, istana di depannya bukan lagi ilusi. 10.000 meter di depan istana, kali ini, Wang Chen dengan jelas melihat jalan keluar. Itulah jalan keluar dari sidang kedua ke sidang ketiga. Dan dalam jarak 10.000 meter ini, Wang Chen melihat sembilan sosok. Astaga, astaga. Saat Wang Chen masih mengamati sekelilingnya, sosok pertama sudah menuju ke arah Wang Chen. Kekuatan yang murni setengah langkah. Merasakan aura ini, mata Wang Chen menyipit, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Angka pertama adalah setengah langkah kekuatan Pureyang. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Wang Chen tentu saja tidak takut. Ledakan. Dia bahkan tidak mengeluarkan kuali langit dan bumi, dan Wang Chen langsung menyerang. Tinju kaisar langit meledak, dan gelombang udara meledak. Di bawah pukulan ini, seluruh istana tampak bergetar. Gemuruh. Raungan keras terdengar. Dalam sekejap mata, Tinju Wang Chen bertabrakan dengan sosok yang menerkam ke arahnya. Angin kencang menyapu, naga membubung tinggi, dan harimau mengaum. Di bawah kepalan ini, ilusi muncul. Engah, engah, engah. Namun, dalam angin dan ilusi yang tak terbatas ini, kali ini Wang Chen lebih unggul. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Hanya dengan satu kepalan, sosok yang menyerang Wang Chen hancur berkeping-keping. Mati. Cahaya dingin muncul di matanya, dan caotik energi keluar dari tubuhnya. Di tengah energi kekacauan ini, sosok yang melawan Tinju kaisar langit Wang Chen langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, sosok itu menghilang dari istana, menghilang ke dalam kehampaan bersama angin kencang. Pembunuhan instan. Hanya dengan satu pukulan, Wang Chen langsung membunuh ahli setengah langkah yang murni. Sekarang, ahli pura yang setengah langkah biasa tidak lagi terlihat di mata Wang Chen. Astaga. Namun, sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, sosok kedua mulai bergerak setelah sosok pertama terbunuh. Dengan kilatan cahaya, sosok ini menyerang Wang Chen. Yang murni awal. Aura ini sedikit lebih kuat dari sosok pertama. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan sosok ini telah mencapai alam yang murni. Merasakan hal ini, wajah Wang Chen berubah serius, namun dia tetap maju untuk menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Purayang. Terus. Dia masih akan membunuhnya. 1943. Istana itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sinar cahaya tak berujung menyelimuti seluruh langit. Itu seperti letusan gunung berapi atau ledakan matahari. Sinar cahaya bersinar terang. Seluruh istana bergetar. Lampu merah menerangi dunia dan sungai yang kacau itu megah. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, ahli tahap awal matahari murni lainnya terbunuh. Di dalam istana, Wang Chen sedikit terengah-engah. Ini adalah putaran kedua tata letak sembilan istana. Setelah memasuki level ini, Wang Chen pertama-tama membunuh ahli alam matahari murni setengah langkah, diikuti oleh ahli alam matahari murni tahap awal. Keduanya tidak memiliki perlawanan apapun dan dengan mudah ditangani oleh Wang Chen. Namun, setelah ahli tahap awal matahari murni terbunuh, dua ahli tahap awal matahari murni muncul. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Untungnya, setelah pertarungan yang sengit, Wang Chen menang dengan mengandalkan kekuatan kuali langit dan bumi. Pada saat ini, Wang Chen terengah-engah saat dia melihat dua ahli matahari murni tahap awal yang terbaring tak bernyawa di tanah. Dari sembilan ahli yang menjaga tahap kedua, empat orang telah terbunuh. Namun, meski begitu, Wang Chen baru melewati setengah ronde. Masih ada lima ahli yang harus ditangani. Seberapa kuatkah kelima orang ini? Situasi pertempuran seperti apa yang akan terjadi? Wang Chen tidak bisa membayangkan. Lima tokoh yang tersisa akan menjadi ahli seperti apa? Tahap awal matahari murni setengah langkah. Dua ahli tahap awal matahari murni. Selanjutnya, mungkinkah itu adalah tiga ahli tahap awal matahari murni? Wang Chen mengerutkan kening, wajahnya sangat serius. Ledakan. Saat Wang Chen terengah-engah, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Di istana, aura kuat menyebar. Kali ini, bukan tiga ahli tahap awal matahari murni yang dibayangkan Wang Chen. Pada saat ini, ia adalah ahli tahap menengah matahari murni. Bajingan. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Itu adalah ahli tahap menengah matahari murni. Hati Wang Chen tenggelam. Tahap menengah yang murni bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap awal yang murni. Membunuh. Namun, sebelum Wang Chen punya waktu untuk berpikir, sosok itu sudah berubah menjadi bayangan dan menyerang Wang Chen. Menghadapi adegan seperti itu, Wang Chen dengan cepat melancarkan serangan balik. Dengan kekuatannya saat ini, masih sedikit berat baginya untuk bertarung melawan ahli tahap menengah matahari murni. Memegang kuali langit dan bumi di tangannya, Wang Chen mendorong aurannya hingga batasnya. Ledakan. Dia mengambil langkah maju, dan gunung serta sungai berguncang. Kuali langit dan bumi di tangannya pecah, menghancurkan istana. Di tanah, batu-batu besar tersapu dan menyatu menjadi sungai kekacauan. Setiap batu besar seperti meteorit. Di bawah pengaruh sungai yang kacau, mereka menabrak sosok yang menyerbu dengan momentum tanpa akhir. Merusak. Namun, saat menghadapi serangan batu raksasa itu, sosok itu mengeluarkan tanda kering. Ledakan. Tubuhnya tiba-tiba bertambah besar, dan dia menyerbu ke dalam sungai kekacauan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Batu raksasa itu retak, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Di sungai kekacauan, sosok itu tidak bisa dihentikan dan terus menyerang Wang Chen. Kemanapun dia lewat, batu-batu raksasa meledak, dan sungai kekacauan dilemparkan ke dalam kekacauan. Menekan. Melihat sungai kekacauan tidak dapat menghentikan sosok itu, Wang Chen buru-buru menggunakan kuali langit dan bumi. Ledakan. Kuali langit dan bumi berubah menjadi gunung besar dan menekan sosok itu. Dong. Suara tajam terdengar, dan istana bergetar hebat. Ah. Tanpa terlihat, Wang Chen sepertinya mendengar teriakan. Sosok itu sebenarnya menggunakan darah dan dagingnya untuk melawan kuali langit dan bumi. Terbungkus dalam cahaya merah kuali langit dan bumi, bagaimana sosok itu bisa melawan kekuatan yang tak tertandingi. Untuk sesaat, teriakan itu menyayat hati. Seperti ahli tahap awal matahari murni, daging dan darah sosok itu juga retak di bawah kuali langit dan bumi. Tulang kering muncul, dan tidak ada lagi daging dan darah. Naga ilahi turun. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen memanfaatkan situasi tersebut dan mengeluarkan heaven order. Kemanapun tatanan surga lewat, naga ilahi menari. Di bawah serangan ratusan naga ilahi, sosok yang ditekan oleh kuali langit dan bumi tenggelam dalam sekejap mata. Mengaum. Naga suci meraum. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jeritan yang menyayat hati itu akhirnya meredah. Ketika naga ilahi menghilang dan lampu merah menyatu, langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Hah iya. Angin menderu-deru, dan yang tersisa hanyalah kekacauan. Ahli tahap menengah matahari murni telah dibunuh oleh Wang Chen. Dia seharusnya baru saja memasuki tahap menengah matahari murni. Dibandingkan dengan seorang ahli yang telah benar-benar melangkah ke tahap menengah matahari murni, dia masih lebih lemah. Melihat sosok itu menghilang, Wang Chen menghela nafas lega. Pertarungan ini jauh lebih mudah dari yang dibayangkan Wang Chen. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat keempat sosok yang tersisa. Matanya tiba-tiba menjadi tajam. Seperti yang diharapkan Wang Chen, saat berikutnya, dua sosok bergegas keluar. Dua ahli tahap menengah matahari murni. Kekuatan kedua orang ini mirip dengan ahli tahap menengah matahari murni yang telah dibunuh Wang Chen sebelumnya. Pertempuran sengit sekali lagi terjadi. Pochi Menyemburkan setegup darah, tubuh Wang Chen sedikit bergoyang. Cahaya kuali langit dan bumi di tangannya sudah mulai redup. Wajah Wang Chen sedikit pucat. Pada saat itu, dua ahli tahap menengah matahari murni di depannya telah terjatuh. Meski keduanya baru saja memasuki tahap menengah matahari murni. Namun, berurusan dengan dua orang sekaligus, Wang Chen masih sangat berat. Jika mereka berdua seperti seniman bela diri biasa dan membawa senjata, orang yang akan mati adalah Wang Chen. Meskipun mereka berdua tidak memiliki banyak trik, harga yang dibayar Wang Chen untuk membunuh mereka masih sangat besar. Saat ini, darah di tubuhnya bergolak, dan organ dalamnya terasa seperti terkoyak. Sepertinya kekuatan cahaya reinkarnasi juga efektif melawan orang-orang ini. Memikirkan kembali pertempuran sebelumnya, Wang Chen memiliki ketakutan yang masih ada di hatinya. Ketika dua ahli tahap menengah matahari murni bertarung melawan mereka, Wang Chen telah menampilkan cahaya reinkarnasi. Di bawah naungan cahaya reinkarnasi, keduanya tertangkap basah dan diselimuti olehnya. Kemudian, kekuatan hidup mereka dengan cepat mengalir pergi, dan dalam sekejap mata, mereka ditekan oleh Wang Chen. Dengan bantuan cahaya reinkarnasi, Wang Chen mampu membunuh mereka berdua. Masih ada dua orang lagi. Menghembuskan napas, Wang Chen menatap bagian terakhir jalan di depannya, alisnya berkerut erat. Dari sembilan penjaga, tujuh di antaranya telah terbunuh, dan hanya tersisa dua. Wang Chen tahu betul bahwa dua sisanya adalah yang paling menakutkan. Berapa tingkat kekuatan mereka. Ledakan. Saat Wang Chen sedang merenung, dua sosok terakhir benar-benar bergerak saat ini. Dua ahli tahap menengah matahari murni. Mereka seharusnya sudah mendekati tahap lanjutan matahari murni. Merasakan hal ini, wajah Wang Chen langsung menjadi pucat. Di bawah aura kekerasan, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Enam jalan reinkarnasi, Allah petapas sembilan surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru mengembunkan segel tangan. Ketika keduanya menyerang pada saat yang sama, Wang Chen tidak lagi mampu melawan mereka. Meskipun mereka berdua ahli tahap menengah matahari murni. Namun, salah satunya sebanding dengan dua ahli tahap menengah matahari murni dari sebelumnya. Saat ini, kekuatan bertarung mereka berdua bisa dibayangkan jika mereka bergabung. Saat segel tangan terbentuk, ruang di dalam istana dengan cepat mulai terdistorsi. Seperti yang diharapkan Wang Chen, dia masih bisa menampilkan domainnya di sini. Saat domain dibuka, Wang Chen berdiri dengan bangga di Aula Sage Sembilan Surga. Arhat muncul. Dengan teriakan ringan, Wang Chen dengan cepat memanggil arhat di dalam domain. Penindasan energi suci. Cahaya reinkarnasi. Kuali langit dan bumi. Kemudian, memanfaatkan momen ketika mereka berdua diblokir sementara oleh beberapa arhat yang kuat, Wang Chen dengan gila-gilaan menunjukkan semua cara yang dia bisa dalam satu tarikan napas. Penindasan energi suci mempengaruhi kekuatan lawan, cahaya reinkarnasi menyelimuti, dan Wang Chen mengendalikan hidup dan mati. Di bawah kuali langit dan bumi, gelombang udara melonjak. Dengan segala kemampuannya, pertempuran sengit pun terjadi. Tidak ada yang tahu berapa lama pertempuran sengit ini berlangsung. Untuk sesaat, Aula Sage Sembilan Surga berguncang, dan ruangan itu runtuh. Ribuan garis jalan agung muncul tanpa keraguan pada saat ini. Raungan itu berlanjut, dan seluruh Aula Sage Sembilan Surga sepertinya berada di tengah kehancuran. Angin bertiup, dan gelombang udara melonjak. Setelah waktu yang tidak diketahui, badai perlahan meredah. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, Aula Sage Sembilan Surga milik Wang Chen runtuh. Poci. Seteguk darah muncrat. Kembali ke istana yang berantakan, Wang Chen tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah pertempuran, Wang Chen menang. Namun, seberapa tragiskah kemenangannya. Wang Chen telah membayar mahal untuk membunuh dua ahli matahari murni tingkat menengah, yang bahkan lebih kuat. Saat ini, seluruh tubuh Wang Chen tidak utuh. Bahkan lengan kirinya telah hilang, dan salah satu kakinya hampir cacat. Tubuhnya ditutupi tulang putih. Organ dalamnya terekspos ke udara saat ini. Seolah-olah seseorang dapat dengan jelas melihat detak jantungnya yang kuat. Darah segar mengalir terus-menerus. Cedera seperti itu membuat Wang Chen tampak seperti bukan manusia lagi. Jika luka seperti itu terjadi pada orang biasa, tidak diketahui berapa kali orang biasa akan mati. Sebab, salah satu dari luka tersebut sudah cukup berakibat fatal. Mengandalkan kekuatan mengerikan dari tubuhnya dan kekuatan startem pering bodi, Wang Chen mampu bertahan. Jika Wang Chen tidak membuka Aula Sage 9 Surga, bekerja sama dengan arhat yang kuat di Aula Sage, dan menggunakan kekuatan domain dan cahaya reinkarnasi untuk menekan mereka, bagaimana Wang Chen bisa menang. Hah, hah, hah. Duduk di tanah, Wang Chen terengah-engah. Saat ini, wajahnya sangat pucat. Untuk memenangkan pertempuran ini, selain cedera seriusnya, Wang Chen juga membayar harga satu arhat. Jika bukan karena bantuan Sage Holdomain, tiga arhat lainnya akan menjadi abu. Babak kedua sudah sangat sulit. Bagaimana dengan babak ketiga? Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas dan melihat ke pintu yang terbuka di depannya dengan berat hati. Itulah jalan menuju babak ketiga. Bahaya apa yang menunggunya di dalam? Tata letak sembilan istana benar-benar berbahaya. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya mengerti mengapa Naga Ilahi tidak berani masuk ke tempat ini dengan mudah. Bahayanya jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang awam. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia hanya akan bertemu dengan beberapa pakar matahari murni. Bagaimana dengan Naga Ilahi? Dia takut putaran kedua akan diisi oleh ahli tingkat Dewa Surgawi. Dan dalam level Dewa Surgawi, perbedaan antara setiap level sudah cukup untuk membunuh Naga Ilahi, bukan? Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa Naga Ilahi memiliki ekspresi yang aneh dan menakutkan ketika berbicara tentang tempat tinggal Gua Dewa Sejati. Dia juga tahu mengapa Naga Ilahi tidak membiarkan leluhur dari empat keluarga besar masuk. Karena dengan kekuatan mereka, mereka bahkan mungkin akan menarik pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi jika mereka ingin masuk. Kalau begitu, hanya kematian yang menunggu mereka. 1944 Kali ini, Wang Chen membutuhkan satu hari penuh untuk pulih dari luka-lukanya di istana yang berantakan ini. Setelah pulih dari luka-lukanya, Wang Chen tidak ragu-ragu terlalu lama. Dia sekali lagi menginjakan kaki di jalan ke depan. Meskipun dia memiliki banyak raguan tentang apa yang akan terjadi, Wang Chen tidak menyerah. Itu karena di akhir tata letak sembilan istana, ada segala sesuatu yang ingin diketahui Wang Chen. Apa sebenarnya yang tersembunyi di gua tempat tinggal Dewa Sejati? Sejak dia ada di sini, Wang Chen secara alami harus mengungkap semuanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen melangkah ke ambang pintu ronde ketiga tanpa ragu-ragu. Langit dan bumi berputar. Ketika Wang Chen melihat segala sesuatu di depannya lagi, dia tersentak. Itu karena yang muncul di depan Wang Chen adalah seekor kura-kura. Lebih tepatnya, itu adalah kura-kura yang sebesar gunung. Lebih penting lagi, tubuh kura-kura itu memancarkan aura yang menakutkan. Kura-kura hitam. Setelah tertegun sejenak, ekspresi Wang Chen berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Itu benar. Kura-kura raksasa yang muncul di babak ini adalah salah satu dari empat binatang Dewa, kura-kura hitam. Retak-retak-retak. Kura-kura hitam, yang sedang tertidur lelap, perlahan membuka matanya seolah merasakan gangguan dari orang luar. Saat berikutnya, ia melihat ke arah Wang Chen. Berlalunya waktu tidak ada lagi. Sudah berapa tahun, saya tidak mengharapkan seseorang untuk masuk. Setelah melihat sosok Wang Chen, kura-kura hitam perlahan membuka mulutnya dan berkata. Suaranya sedikit serak dan bahkan sedikit kasar. Setelah tidur bertahun-tahun, kura-kura hitam sepertinya lupa bagaimana cara berbicara. Dewa naga tidak masuk. Setelah jeda, seolah mengingat sesuatu, dia memandang Wang Chen dan bertanya. Tuan Dewa naga ada di luar gua tempat tinggalnya. Setelah mendengar kata-kata kura-kura hitam, Wang Chen, yang sudah sadar, berkata dengan tergesa-gesa. He he, sepertinya dia sudah mendapat pelajaran. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, kura-kura hitam tersenyum. Untuk bisa membimbingnya ke tempat ini, kamu harus menjadi penerus yang dibicarakan oleh Dewa Sejati. Kura-kura hitam memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Iya. Wang Chen menjawab pertanyaan kura-kura hitam dengan lugas. Ayo, Anda ingin mengalahkan saya melalui sembilan istana. Kura-kura hitam berkata dengan tersentak. Asteris merasa. Setelah mendengar kata-kata kura-kura hitam, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Meskipun dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Namun, kini dia menghadapinya, dia masih terkejut. Kura-kura hitam menjaga tahap ketiga tata letak sembilan istana. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengalahkan kura-kura hitam. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Di saat yang sama, ada keraguan besar di hatinya. Bukankah kura-kura hitam sudah mati saat itu? Mengapa itu muncul di sini? Tahap ketiga adalah kura-kura hitam. Mungkinkah itu? Azur Dragon, Rose Vince, White Tiger. Ketiga nama ini muncul di benak Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen sedikit bingung. Kapan empat binatang ilahi memasuki tempat ini? Binatang ilahi yang muncul di zaman kuno dan abad pertengahan. Pada saat ini, pikiran Wang Chen dipenuhi keraguan. Sejak dia mendarat di Pulau Ajaib, keraguan Wang Chen belum terpecahkan sedikit demi sedikit seperti yang dia bayangkan. Saat ini, mereka sedang terakumulasi. Keraguan yang tak ada habisnya membuat Wang Chen terdiam saat ini. Melawan kura-kura hitam. Dengan kekuatannya saat ini, hati Wang Chen menegang. Sebagai salah satu dari empat binatang ilahi, tingkat kekuatan mereka sudah di luar imajinasi Wang Chen. Belum lagi dia belum memasuki alam yang murni. Bahkan jika dia memasuki alam yang murni, atau bahkan alam dewa langit, dia mungkin tidak bisa mengalahkan kura-kura hitam, bukan? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa mengalahkan kura-kura hitam? Hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Dong, dong, dong. Pada saat Wang Chen terdiam, tanah bergetar hebat. Seolah-olah gempa besar telah terjadi. Saat berikutnya, Wang Chen melihat kura-kura hitam, yang sebesar gunung, sebenarnya bergegas ke arahnya. Itu sangat cepat sehingga Wang Chen semakin tercengang. Dalam imajinasinya, kura-kura hitam sebesar itu seharusnya tidak secepat itu. Namun nyatanya, kecepatan kura-kura hitam sangat cepat. Dalam sekejap, itu sudah tiba di depan Wang Chen. Ledakan. Tiba-tiba, kaki depan kura-kura hitam menyapu ke arah Wang Chen. Enyahlah. Tanpa sadar, Wang Chen buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Bang. Suara benturan tumpul terdengar, seolah-olah guntur yang teredam telah meledak. Engah. Darah muncrat. Murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Retak. 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 Pada saat ini, Wang Chen samar-samar merasa bahwa dia tidak tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Astaga. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Daging di tangan Wang Chen meledak dalam sekejap. Tulang putih mengerikan itu muncul di udara dalam sekejap mata. Dengan pukulan ini, Wang Chen terlempar ribuan meter jauhnya. Matahari murni tahap akhir. Ribuan meter jauhnya, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Wang Chen terengah-engah. Sementara wajahnya dipenuhi keterkejutan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dari kekuatan pukulan itu, Wang Chen sudah bisa merasakannya. Kura-kura hitam di depannya sebenarnya hanya berada pada tahap akhir matahari murni. Itu lebih lemah dari yang dia bayangkan. Apakah ini kekuatan dari binatang ilahi? Belum menjadi dewa surgawi. Anda. Menstabilkan tubuhnya, dia terengah-engah. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Wang Chen memandang kura-kura hitam dengan takjub. Bagi mu, matahari murni tahap akhir sudah cukup. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, kura-kura hitam tidak terus menyerang. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang. Saat suaranya turun, jejak kenangan muncul di matanya. Jangan khawatir. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa bertemu dengan ahli dewa surgawi. Di dunia ini, kekuatanku adalah seperti itu. Jika batasmu ada di langit, secara alami kamu akan mampu mengalahkanku. Lanjut kura-kura hitam. Kata-kata ini membuat Wang Chen membuka mulutnya, tetapi ekspresinya berubah serius pada saat berikutnya. Setelah melewati dua tahap sebelumnya, selain kata-kata kura-kura hitam, Wang Chen sudah menyimpulkan tebakannya. Situasi sembilan istana ini berbeda dari orang ke orang. Semakin kuat lawannya, semakin kuat pula lawannya. Inilah aturan dunia ini. Kekuatan Wang Chen saat ini hanya setengah langkah Puresun. Oleh karena itu, lawan yang ditemuinya tidak akan terlalu kuat. Entah itu Wang Yan di tahap pertama atau sembilan orang di tahap kedua. Kekuatan mereka didasarkan pada kekuatan Wang Chen. Bahkan kura-kura hitam saat ini pun sama. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi khawatir. Kalau begitu, junior ini akan menyinggung perasaanmu. Dengan raungan, seluruh tubuh Wang Chen tersapu seperti pedang terbang. Bas! Di tangan Wang Chen, kuali langit dan bumi sudah mulai bergetar. Sungai yang kacau menyapu kura-kura hitam. Aku tidak menyangka benda ini masih ada di sini. Melihat kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen, pupil kura-kura hitam menyusut. Melihat hal ini, reaksinya seperti naga dewa. Dia bahkan sekuat ahli kuno yang dibunuh Wang Chen. Ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Tampaknya kuali langit dan bumi ini sebenarnya tidak sederhana. Dan kura-kura hitam tahu asal usulnya. Namun, ini bukan waktunya bagi Wang Chen untuk bertanya. Dia mengertakan gigi dan mendorong aura di sekelilingnya hingga batasnya. Ledakan. Di dalam kuali langit dan bumi, aliran sungai yang deras dilepaskan dan menyapu tubuh kura-kura hitam. Yang mengejutkan Wang Chen adalah menghadapi serangan kuali langit dan bumi, kura-kura hitam tidak melawan sama sekali. Gemuruh. Terjadi ledakan keras. Gelombang udara tanpa batas tersapu. Seluruh ruangan telah berubah menjadi gurun. Gelombang udara menyapu dalam waktu yang lama. Ketika gelombang udara menghilang, pemandangan yang membuat Wang Chen tercengang muncul. Dia melihat kura-kura hitam tidak bergerak sama sekali. Sungai yang kacau tidak bisa melukai kura-kura hitam sama sekali. Menekan. Karena terkejut, Wang Chen mengertakan gigi dan mengaktifkan kuali langit dan bumi lagi. Kali ini, kuali langit dan bumi berubah menjadi gunung besar dan menekan kura-kura hitam dengan sungai yang kacau. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah kura-kura hitam masih tidak bergerak sama sekali. Ia hanya melihat kuali langit dan bumi yang menekannya. Gemuruh. Dunia sepertinya telah runtuh. Suara ledakan sepertinya mengoyak ruangan. Sinar lampu merah meledak. Dalam cahaya tersebut, percikan api beterbangan ke segala arah seperti meteor yang terbang melintasi langit. Tidak ada yang tahu berapa lama turbulensi kali ini berlangsung. Ketika suara dentuman itu berangsur-angsur meredah, dunia menjadi sunyi. Pada saat ini, satu-satunya hal yang masuk ke mata Wang Chen adalah langit yang penuh debu. Di bawah kekuatan besar itu, tanah telah lama retak dan berubah menjadi berantakan. Debu yang tak terbatas bahkan menutupi tubuh besar kura-kura hitam. Hal ini membuat Wang Chen tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Bagaimana kabar kura-kura hitam? Untuk saat ini, Wang Chen tidak mengetahui efek dari serangan ini. Namun, Wang Chen yakin akan satu hal, kura-kura hitam pasti tidak dikalahkan. Sebagai binatang ilahi, terutama yang memiliki pertahanan terkuat, bagaimana kura-kura hitam bisa dikalahkan oleh hantaman dari kuali langit dan bumi? Apalagi saat memikirkan ekspresi diam kura-kura hitam saat ditekan oleh kuali langit dan bumi, hal ini membuat Wang Chen percaya pada penilaiannya. Kekuatannya lumayan, tapi sayang masih sedikit kurang. Seperti yang diharapkan Wang Chen, ketika debu perlahan-lahan menyebar, suara agung perlahan terdengar. Saat debu menyebar, tubuh kura-kura hitam perlahan-lahan muncul di garis pandang Wang Chen. Meskipun kuali langit dan bumi dengan keras menekan punggung kura-kura hitam, ia tetap tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah kuali langit dan bumi tidak pernah ada. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen langsung berubah pucat. Dalam serangan dari kuali langit dan bumi ini, Wang Chen telah menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Meski begitu, dia sebenarnya tidak bisa menggerakkan kura-kura hitam sama sekali. Lalu, bagaimana dia bisa melawan kura-kura hitam? Kuali langit dan bumi, barang ini tidak buruk. Sayangnya, Anda tidak menyempurnakannya sepenuhnya. Kekuatan ini terlalu kecil. Jika hanya ini yang kamu punya, maka giliranku. Saat Wang Chen masih sok, setelah menderita dua serangan dari Wang Chen, kura-kura hitam berbicara. Ledakan. Begitu ia berbicara, tanah berguncang. Kuali langit dan bumi yang besar benar-benar terbang di bawah guncangan kura-kura hitam. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh kura-kura hitam yang seperti gunung sekali lagi berlari menuju Wang Chen. Kecepatannya membuat Wang Chen terdiam. Tidak baik. Melihat kura-kura hitam hendak menghubunginya dalam sekejap mata, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia berteriak ketakutan dan mundur. Sebelumnya, Wang Chen secara pribadi pernah mengalami serangan kura-kura hitam. Kecepatan itu sangat cepat. Kekuatan itu juga sangat mendominasi. Pada saat ini, serangan kura-kura hitam jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, krisis besar melanda Wang Chen. 1945. Pada saat ini, tubuh Wang Chen tampak membeku dalam aura sedingin es itu. Dia merasa sulit untuk maju atau mundur. Seolah-olah dia terjebak dalam sangkar yang tak terlihat. Penutup sembilan naga. Melihat kura-kura hitam hendak menghubunginya, hati Wang Chen menegang dan dia buru-buru berteriak. Bas! Saat perintah surgawi disingkirkan, sembilan naga dewa melingkari tubuh Wang Chen. Pada saat ini, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah bertahan. Penutup sembilan naga. Itu tidak cukup. Namun, penyu hitam mendengus dingin di hadapan sampul sembilan naga milik Wang Chen. Ledakan. Dalam sekejap mata, hembusan udara meledak. Menghadapi sampul sembilan naga, penyu hitam tidak berhenti sama sekali. Tubuh seukuran bukit itu menghantam penghalang sembilan naga di saat berikutnya. Retak, retak, retak. Tidak diketahui seberapa kuat dampaknya. Kanopi sembilan naga yang tampaknya tidak bisa dihancurkan mengeluarkan serangkaian suara retakan yang tajam saat terkena satu serangan itu. Dalam menghadapi serangan kura-kura hitam, bahkan perisai sembilan naga tidak dapat sepenuhnya melindungi Wang Chen saat ini. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat kafan sembilan naga bergetar, retakan mulai menyebar. Sembilan naga ilahi yang melingkari Wang Chen berputar dan jatuh pada saat ini. Mereka menjerit panjang dan tragis. Ledakan. Saat berikutnya, hembusan udara meledak. Gelombang ki menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Cahaya kemasan bersinar dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Tatanan surgawi yang melayang di atas kepala Wang Chen meredup. Engah. Darah disemprotkan. Di tengah kekuatan ini, Wang Chen merasakan dadanya sesak dan pikirannya menjadi kosong. Retak, retak, retak. Secara tidak jelas, dia mendengar suara tulangnya patah. Air meluap di dunia. Saat Wang Chen tenggelam dalam kekacauan, kura-kura hitam tidak menghentikan serangannya. Suara gemuruh terdengar, dan seluruh bumi bergemuruh di saat berikutnya. Tidak. Sadar, murid Wang Chen menyusut. Karena pada saat ini, dia melihat aliran deras yang tak terbatas mengalir ke arahnya. Pada saat ini, aliran deras yang agung itu telah berubah menjadi binatang buas dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, Wang Chen dimangsa oleh binatang buas ini. Kepulan, kepulan, kepulan. Setiap kali seekor binatang buas bertabrakan dengan tubuh Wang Chen, Wang Chen merasa tubuhnya seolah-olah terkoyak. Terlihat dengan mata telanjang, daging dan darah mulai berceceran. Di bawah aliran deras ini, Wang Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di antara ribuan binatang buas. Dalam sekejap mata, tubuh fisiknya menjadi abu. Aura sedingin es menyapu, dan pada saat berikutnya, jiwa ilahi Wang Chen langsung terkoyak. Gelap Gulita. Di hadapannya hanya ada kegelapan. Samar-samar, Wang Chen melihat pintu gelap Gulita terbuka di depannya. Sungguh neraka. Kematian. Baru pada saat inilah wajah pucat Wang Chen tiba-tiba menyadari. Dia sudah mati. Di bawah serangan kura-kura hitam, tubuh fisik Wang Chen sudah terfragmentasi. Semua tulangnya patah. Kemudian, di tengah-tengah binatang buas, tubuh Wang Chen yang babak belur benar-benar terkoyak. Bahkan jiwa ilahinya telah runtuh pada saat ini. Pintu di depannya adalah pintu masuk neraka. Suara mendesing. Saat tubuh Wang Chen melayang tak terkendali menuju pintu itu, tiba-tiba, antara langit dan bumi, hembusan angin menyapu. Kemudian, perasaan indah menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Dia dengan jelas melihat bahwa daging dan darahnya, pada saat ini, sebenarnya mulai terbentuk kembali sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuh Wang Chen telah pulih ke keadaan semula. Dia muncul di ruang gelap Gulita. Kegagalan. Berdiri di ruang ini, Wang Chen, yang wajahnya penuh kebingungan, sepertinya mendengar suara yang agung. Kematian, kegagalan. Inilah hasil yang dihadapi Wang Chen sekarang. Jika bukan karena dia memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, dia takut dia sudah benar-benar jatuh sekarang. Kali ini, Wang Chen belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Ini, di mana ini. Kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya, wajah Wang Chen penuh keraguan. Ruang Dewa Sejati. Seolah-olah telah mendengar pertanyaan Wang Chen, suara agung di kehampaan muncul sekali lagi. Kemunculan suara ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Ruang Tuhan yang sejati. Setelah gagal, pada saat ini, pada saat ini, dia benar-benar memasuki ruang ini. Melihat ruang ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih rumit. Ruang Tuhan yang sejati. Apakah ini dunia yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati? Dunia ini ada di Gua Dewa Sejati. Baru saja, Wang Chen benar-benar merasakan kematian. Namun, Dewa Sejatilah yang menariknya kembali dari ambang kematian. Mungkinkah setelah mencapai ketinggian itu, seseorang benar-benar dapat menentang tatanan alam? Bisakah seseorang menolak kematian? Kalau memang begitu, apakah Dewa Sejati yang sekarang masih ada? Seperti yang dikatakan Naga Suci, apakah dia akan kembali? Kalau tidak, ruang Dewa Sejati ini, mengapa masih ada? Keraguan yang tak ada habisnya muncul di benak Wang Chen sekaligus. Pewaris garis keturunan, setelah sejuta tahun, Anda akhirnya tiba. Jika Anda ingin mengetahui segalanya, bersihkan kabut, dan lewati tata letak sembilan istana. Di dalamnya, ada semua yang Anda inginkan. Melihat Wang Chen, yang terdiam, suara berwibawa itu berbicara lagi. Mengapa empat binatang ilahi muncul di sini? Bagaimana cara mengalahkan mereka? Setelah sadar kembali, Wang Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Saat ini, Wang Chen sedikit bingung. Kura-kura hitam, burung rosevins, naga azure, harimau putih. Kemunculan empat binatang ilahi di tempat ini membuat Wang Chen merasa sungguh luar biasa. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Sekarang, Wang Chen harus mengalahkan empat binatang ilahi ini. Berita mengejutkan apa ini? Meskipun kura-kura hitam sebelumnya telah mengendalikan kekuatannya untuk berada pada tingkat matahari murni tahap akhir. Namun, Wang Chen masih merasa bahwa dirinya adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Di depannya, Wang Chen merasa dirinya sangat tidak berarti. Kura-kura hitam tidak bisa dikalahkan. Bahkan jika Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa menghancurkan pertahanan kura-kura hitam, dia juga tidak bisa melukai kura-kura hitam sama sekali. Bagaimana dia bisa mengalahkan kura-kura hitam? Dalam menghadapi serangan kura-kura hitam, Wang Chen bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana Wang Chen bisa bertarung dalam situasi seperti ini? Kura-kura hitam sudah sangat kuat. Bagaimana dengan macan putih, yang bertugas membunuh? Seberapa kuatkah Azure Dragon, yang dikenal sebagai pemimpin empat binatang ilahi? Bagaimana dia bisa bertarung di depan mereka? Keyakinan Wang Chen mulai goyah saat ini. Garis keturunan bela diri ilahi semakin kuat saat kamu bertarung. Garis keturunan Anda membawa tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Jika dia ingin mengambil tanggung jawab ini, kesulitan di depannya adalah yang paling mendasar. Karena ke depannya Anda akan menemui kesulitan yang lebih besar lagi. Mendengar perkataan Wang Chen, suara itu terdiam beberapa saat sebelum berlanjut. Di masa depan, akan seperti apa dunia di masa depan? Jejak kebingungan muncul di mata Wang Chen. Musuh yang kuat datang satu demi satu. Wang Chen menyadari bahwa di depannya, ada gunung demi gunung yang menghalangi jalannya. Gunung-gunung ini membuat Wang Chen merasa tidak berdaya. Eksistensi yang bahkan lebih kuat dari empat binatang ilahi. Eksistensi macam apa itu? Dengan kekuatanku, bisakah aku menanggung semuanya? Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba merasa lelah. Kekuatan yang terkandung dalam garis darah bela diri ilahi sangat, sangat kuat. Pinjam momentumnya. Momentum langit dan bumi, momentum seluruh makhluk hidup. Pertahanan kura-kura hitam adalah yang terbaik di dunia. Yang menyatu dengannya adalah momentum bumi. Ingat, garis keturunan Anda mewarisi kemuliaan dan kekuasaan. Itu adalah yang tertinggi di langit dan bumi. Di masa depan, Anda harus menolak bagian langit ini dan menginjak tanah ini. Dan Anda perlu mengendalikan langit dan bumi. Ada batasan pada energi Anda. Namun, kekuatan langit dan bumi tidak ada habisnya. Setelah sekian lama, suara itu terdengar samar. Wang Chen tercengang dengan kata-katanya. Pinjam momentumnya. Apa itu momentum? Wang Chen dengan cepat bertanya seolah dia telah memahami sesuatu. Kamu, apakah kamu masih di sini? Sayangnya, setelah sekian lama, Wang Chen tidak menerima tanggapan apapun atas pertanyaannya. Pada akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dunia masih sunyi. Sepertinya, kamu sudah pergi. Melihat ini, Wang Chen menghela nafas. Kemudian, dia duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan mengerutkan kening sambil memulihkan kinya yang kacau. Meski dia tidak tahu siapa orang yang bersembunyi di kegelapan itu. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa bukan suatu kebetulan dia muncul di sini. Mungkin, dia telah menunggu di sini selama jutaan tahun hanya untuk memberitahuku kata-kata ini. Terkesiap. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen tersentak kaget. Jika memang demikian, bukankah itu berarti semua yang akan terjadi di game sembilan istana telah diprediksi oleh Dewa Sejati saat itu? Seketika, ekspresi Wang Chen menjadi sangat rumit. Jika memang benar demikian, maka kata-kata yang datang dari langit tadi. Semua ini adalah permainan catur yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati saat itu. Dia hanya terjebak di dalamnya. Pinjam momentumnya. Momentum langit dan bumi. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Chen memaksa dirinya untuk tenang dan memusatkan perhatiannya pada kata-kata ini. Momentum langit dan bumi, momentum seluruh makhluk hidup. Kura-kura hitam meminjam momentum bumi. Bumi itu tebal dan sangat keras. Betapapun kuatnya, mustahil membuat bumi tenggelam. Oleh karena itu, selama ia berada di bumi, pertahanan kura-kura hitam tidak terkalahkan. Dia bisa meminjam energi dari tanah ini untuk terus memperkuat pertahanannya. Jika dia ingin mengalahkan kura-kura hitam, jelas kekuatannya saat ini tidak cukup. Dia harus meminjam momentum. Memikirkan hal ini, Wang Chen berpikir keras. Saat berikutnya, dia perlahan menutup matanya. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dan mulai memahaminya dengan tenang. Saat Wang Chen juga terdiam, dunia menjadi semakin sunyi-senyap. Waktu berlalu dan waktu berlalu. Kali ini, Wang Chen sepertinya telah mengalami ribuan tahun dan dia melihat perubahan-perubahan dalam hidup dan segala macam perubahan. Dia hanya seorang pengamat, diam-diam merasakan segala sesuatu di alam semesta. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dua sinar cahaya bersinar dalam kegelapan. Wang Chen membuka matanya lagi. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Saya mendapatkannya. Dia berdiri tiba-tiba. Saat ini, mata Wang Chen dipenuhi cahaya. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengerti arti kata-katanya. Dia juga menemukan arah dan cara untuk melawan kura-kura hitam. Dan kesempatan ini ada di tangan Wang Chen sendiri. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu lagi. Dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dia dengan cepat berjalan menuju cahaya di kejauhan. Itu adalah pintu keluarnya. Sekali lagi, Wang Chen melangkah ke depan. Namun, pada saat ini, aura Wang Chen sepertinya telah berubah. 1946. Ledakan. Kekosongan bergetar. Kegelapan di depannya perlahan memudar. Ketika Wang Chen keluar dari cahaya, dia sekali lagi kembali ke tingkat ketiga dari tata letak sembilan istana. Dia melihat kura-kura hitam terbaring diam di sana dan sekali lagi merasakan aura kuat itu. Kamu kembali. Saat melihat Wang Chen, kura-kura hitam, yang sedang menyipitkan mata, membuka matanya lagi. Sepertinya kamu mendapat banyak keuntungan. Mata kura-kura hitam sepertinya bisa melihat segala sesuatu tentang Wang Chen saat dia berkata dengan lemah. Ayo bertarung lagi. Melihat kura-kura hitam, Wang Chen memasang ekspresi serius saat dia berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah musuh paling kuat yang pernah dia temui. Kali ini, dia harus mengalahkan kura-kura hitam. Bertarung lagi. Mungkin Anda harus keluar dan memulai lagi. Jika kamu mati kali ini, maka kamu akan benar-benar mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, kura-kura hitam sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Wang Chen dengan samar sambil berkata. Kali ini, Wang Chen telah menggunakan kesempatan untuk bangkit kembali. Sekarang, seperti yang dikatakan kura-kura hitam, jika dia mati, maka dia akan benar-benar mati. Mendengar kata-kata kura-kura hitam, mata Wang Chen menyipit. Bertarung. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, auranya tidak tergoyahkan. Begitu dia selesai berbicara, aura Wang Chen melonjak ke langit saat ini. Samar-samar, naga ilahi muncul di belakang Wang Chen pada saat ini. Naga ilahi itu meraung, mengguncang awan. He he, kalau begitu, ayo bertarung. Sayang sekali garis keturunan kekaisaranmu. Kura-kura hitam mengungkapkan senyuman dingin. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Kita akan membicarakannya dalam pertempuran. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kosmik kaudron milik Wang Chen muncul di tangannya. Mau mu? Melihat ekspresi tegas Wang Chen, mata kura-kura hitam bersinar. Pada saat berikutnya, tubuh besarnya tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Kemampuan garis darah, aktifkan. Api Rosevins, bangkit. Ekspresi Wang Chen berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat kura-kura hitam datang lagi. Pada saat ini, Wang Chen mendorong kekuatannya hingga batasnya. Dia mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Api mengamuk membakar surga. Sambil mengaum, Wang Chen memanggil api Rosevins. Hah iya. Angin menderu-deru dan nyala api menyala. Dalam sekejap mata, ruang ini berubah menjadi lautan api. Aku tidak menyangka kamu akan mewarisi mata Rosevins. Mata kura-kura hitam menyipit ketika dia melihat nyala api yang tak terbatas muncul di langit. Mata Rosevins, harta karun Rosevins, salah satu dari empat binatang mitologi. Sekarang setelah muncul di tangan Wang Chen, bagaimana mungkin kura-kura hitam tidak terkejut? Mata Rosevins, surga yang membara. Api yang berkobar akhirnya menyebabkan ekspresi kura-kura hitam berubah serius. Bangkit. Kura-kura hitam berteriak ketika dia melihat api menyebar dengan cepat ke arahnya. Gemuruh. Saat kura-kura hitam berteriak, bumi berguncang. Sebidang tanah kosong ini mulai mendidih dan berjatuhan. Seolah-olah seluruh daratan telah berubah menjadi lautan. Di bawah kendali kura-kura hitam, gelombang demi gelombang gundukan melonjak menuju api burung Vermilien. Api Rosevins langsung padam saat gundukan tebal itu lewat. Kedua kekuatan itu kini terlibat dalam pertempuran sengit. Murid Wang Chen menyusut saat melihat ini. Cahaya reinkarnasi. Wang Chen berteriak saat dia menghadapi gundukan tanah yang berjatuhan. Bas. Cahaya kemasan tersebar. Dalam sekejap mata, cahaya reinkarnasi menyelimuti langit dan bumi ini. Retak-retak-retak. Di bawah cahaya, tubuh kura-kura hitam bergidik. Jalan hebat reinkarnasi. Sepertinya Anda lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Ekspresi kura-kura hitam tiba-tiba berubah di dalam cahaya reinkarnasi. Pada saat ini, dia bisa merasakan hidupnya semakin menjauh dan distorsir ruang dan waktu. Keturunan petir ilahi. Saat cahaya reinkarnasi menyelimutinya, Wang Chen meledakan petir ilahi. Gemuruh. Saat Wang Chen membentuk segel tangan, awan gelap dengan cepat berkumpul di langit. Saat awan bergejolak, sambaran petir jatuh dari awan gelap. Namun, sambaran petir ini tidak digunakan oleh Wang Chen untuk menyerang kura-kura hitam. Tujuan mereka adalah membantu api Rosevins menahan gundukan tanah yang berjatuhan. Boom-boom-boom. Di tengah suara ledakan, gundukan itu meledak satu demi satu. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, dia secara alami tidak bisa menembus pertahanan kura-kura hitam. Namun, seberapa sulitkah untuk menembus gundukan tersebut? Saat serangan dilancarkan, gundukan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Kobaran api menyebar dengan cepat. Dalam cahaya reinkarnasi, kura-kura hitam tidak bisa sepenuhnya menahan api yang menyala-nyala. Saat kobaran api mendekat, ekspresi kura-kura hitam menjadi semakin serius. Jika itu adalah serangan biasa, paling banyak dia akan memilih untuk menutupi dirinya dengan armornya. Begitu dia ditutupi oleh armor tanah tebal, bagaimana Wang Chen bisa menyakitinya? Namun, api Rosevins adalah musuh kura-kura hitam. Namun, kura-kura hitam tidak bisa memilih untuk melakukannya di tengah kobaran api. Dalam sekejap, kura-kura hitam sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan pasif. He he, kamu ingin memaksaku terbang. Namun, meski dalam posisi pasif. Namun, kura-kura hitam sepertinya telah memahami pikiran Wang Chen dan menyeringai. Itu benar, pada saat ini, bagaimana mungkin kura-kura hitam tidak memahami pikiran Wang Chen? Dia ingin memaksa kura-kura hitam turun dari tanah. Begitu sampai di langit, kura-kura hitam akan jatuh ke dalam situasi yang lebih sulit. Air. Dengan pemikiran itu, kura-kura hitam berteriak dengan ekspresi muram. Gemuruh. Setelah teriakan ini, ruangan berguncang dalam sekejap. Semburan tak berujung muncul dari udara tipis dan dengan cepat menelan kobaran api. Dalam sekejap mata, seluruh dunia telah berubah menjadi lautan. He he, apimu sangat kuat. Namun, ini masih belum cukup. Saat lautan luas muncul, kura-kura hitam melayang dengan tenang di tengah lautan dan memandang Wang Chen sambil tersenyum. Lautan ini cukup untuk menahan api rosevins. Wang Chen ingin menggunakan api rosevins untuk memaksanya terbang. Ide ini terlalu kekanak-kanakan. Sekarang. Namun, yang tidak disangka kura-kura hitam adalah pada saat ini, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman saat dia melihat bumi berubah menjadi lautan. Paksa kura-kura hitam ke langit. Tentu saja inilah yang paling ingin dilakukan Wang Chen. Kura-kura hitam meminjam momentum bumi. Dalam kekuatan bumi, pertahanan kura-kura hitam sangat kuat. Kekuatannya juga akan berlipat ganda karena hal ini. Jika dia berada di langit, kekuatannya akan dibatasi. Mengingat kekuatan kura-kura hitam di tahap akhir yang murni, dia bahkan mungkin tidak sebanding dengan prajurit tahap akhir yang murni biasa. Dengan cara ini, Wang Chen akan memiliki peluang. Namun, bagaimana bisa semudah itu memaksa kura-kura hitam terbang ke langit? Oleh karena itu, Wang Chen memikirkan metode lain. Pada saat ini, bumi berubah menjadi lautan luas. Itulah yang diinginkan Wang Chen. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Dari lima elemen, kura-kura hitam menempati dua elemen. Bumi adalah pertahanan utama. Air adalah serangan utama. Ini adalah metode kura-kura hitam. Namun, meski kura-kura hitam bisa mengendalikan air. Justru karena dia ingin mengendalikan air, maka pada saat ini, lima elemen dalam tubuh kura-kura hitam telah diubah menjadi atribut air. Oleh karena itu, tidak mudah bagi kura-kura hitam untuk mengerahkan kekuatan bumi. Api. Setelah mengungkapkan senyuman, Wang Chen tiba-tiba menutup matanya. Saat ini, dia sepertinya bersiap untuk ini. Jiwa ilahinya dengan cepat terintegrasi ke langit dan bumi. Api. Inilah yang perlu dilakukan Wang Chen. Dengan bantuan Mata Rose Fins, Wang Chen sangat akrab dengan energi api di area langit dan bumi ini. Inilah kekuatan yang ingin dipinjam Wang Chen. Air dan api tidak cocok. Sekarang kura-kura hitam telah memasuki air, Wang Chen ingin menggunakan api untuk menghancurkan pertahanan kura-kura hitam. Lautan luas ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh kura-kura hitam. Ini juga merupakan metode yang dipikirkan Wang Chen di Ruang Dewa Sejati. Kemudian, dia menggunakan Mata Rose Fins untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memahami kekuatan atribut api. Pada saat ini, pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Wuss! Saat Wang Chen memobilisasi energi api yang mengamuk antara langit dan bumi. Seketika, amukan api yang tak berujung berubah menjadi naga api dan anehnya mengalir ke lautan luas. Penindasan garis keturunan. Lalu, Wang Chen membuka matanya dan tiba-tiba meraung. Ledakan. Kekuatan garis keturunan meledak. Keagungan garis keturunan kekaisaran ditampilkan sepenuhnya. Lebih penting lagi, kekuatan ini sebenarnya terintegrasi dengan keagungan amukan api yang tak ada. Tidak habisnya. Garis keturunan Divine Martial pada awalnya adalah garis keturunan yang dapat menekan empat binatang dewa. Namun, untuk menekan garis keturunan kura-kura hitam, dengan garis keturunan kekaisaran Wang Chen saat ini, itu jelas tidak cukup. Namun, sekarang kura-kura hitam berada jauh di dalam lautan, dan Wang Chen telah memahami kekuatan api, keadaannya berbeda. Air dan api saling menahan, dan garis keturunan Divine Martial menekan garis keturunan kura-kura hitam. Menggunakan kedua metode secara bersamaan, kekuatannya berlipat ganda. Dalam sekejap, langit berubah menjadi merah tua. Aura menakutkan itu langsung menekan ke tanah. Ledakan. Lautan luas akan meledak. Gugu-gugu. Lautan tak berujung, pada saat ini, di bawah kekuatan ini, sepertinya sedang mendidih. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kura-kura hitam, pada saat ini, sangat berubah. Darah di tubuhnya sepertinya membeku, dan kekuatannya langsung turun. Seolah-olah dalam sekejap, dia tertahan. Awalnya, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, hampir mustahil baginya menggunakan garis keturunannya untuk menekan kura-kura hitam. Di saat yang sama, air menahan api. Jika Wang Chen hanya menggunakan kekuatan amukan api untuk melawan kura-kura hitam, itu tidak akan efektif. Kesenjangan kekuatan membuat metode Wang Chen sepertinya tidak berguna. Namun, setelah kekuatan amukan api dan kekuatan garis darah bela diri ilahi bergabung, itu benar-benar berbeda. Ketika kekuatan amukan api bergabung dengan garis darah bela diri ilahi, menyebabkan kekuatan amukan api mencapai puncaknya, tidak hanya tidak akan tertahan oleh air, tetapi juga akan menahan atribut air kura-kura hitam. Selain itu, dengan bantuan amukan api, kekuatan garis darah bela diri ilahi Wang Chen berlipat ganda dalam sekejap. Kedua kekuatan bergabung, dan penindasan kekuatan ini, bagi kura-kura hitam, sangatlah kuat. Pada saat ini, kura-kura hitam sebenarnya tertahan. Kuali langit dan bumi, tekan dunia. Dan di bawah tekanan momentum inilah Wang Chen mengambil tindakan. Ledakan. Dengan ledakan keras, kuali langit dan bumi yang telah lama terbentuk di tangan Wang Chen akhirnya padam. Sungai kekacauan yang panjang mengalir. Namun, kekuatan kekacauan adalah asal mula semua energi di dunia. Di bawah kendali Wang Chen, kekuatan ini langsung bergabung dengan kekuatan amukan api, berubah menjadi naga api. Naga api itu berguling, dan kuali langit dan bumi sepertinya telah berubah menjadi gunung berapi, terbakar dengan amukan api. Langit, memantulkan warna merah. Bumi, di bawah amukan api ini, bergulung dan mendidih. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, kuali langit dan bumi menghantam tubuh kura-kura hitam, yang ditekan oleh garis keturunannya. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, serangkaian suara retakan terdengar. Armor yang tidak bisa dihancurkan di tubuh kura-kura hitam, pada saat ini, pada saat ini, di bawah serangan ini, retak sedikit demi sedikit. 1947. Retak, retak, retak. Suara retakan yang tajam terdengar saat darah berceceran di mana-mana. Di bawah tekanan ki garis darah dan kekuatan api yang mengamuk, kekuatan kura-kura hitam tertahan. Dalam keadaan seperti itu, serangan kuali langit dan bumi akhirnya berhasil menembus pertahanan kura-kura hitam. Ah! Saat cangkangnya retak sedikit demi sedikit, kura-kura hitam mengeluarkan erangan teredam. Pada saat ini, mata kura-kura hitam dipenuhi keheranan dan kengerian. Jelas, dia tidak menyangka Wang Chen akan menggunakan metode seperti itu untuk menerobos pertahanannya. Dia terlalu ceroboh. Jika tidak, bahkan jika kekuatannya hanya ditekan hingga alam matahari murni akhir, bagaimana dia bisa terluka parah oleh Wang Chen? Menyerahkan pertahanan bumi yang tebal adalah kesalahan terbesar kura-kura hitam. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba sadar. Namun, meski dia menyadarinya, tidak ada kesempatan baginya untuk berubah. Kemampuan keturunan bela diri ilahi untuk menekan empat binatang ilahi lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan orang biasa. Pada saat ini, kekuatan kura-kura hitam bahkan tidak sebanding dengan ahli alam matahari murni akhir di depan Wang Chen. Dalam situasi seperti ini, keuntungannya hilang sama sekali. Api yang mengamuk membakar langit. Saat wajah kura-kura hitam dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menyadari bahwa situasinya jauh dari baik, Wang Chen mengungkapkan senyuman gembira saat melihat pemandangan ini. Sambil mengaum, Wang Chen sekali lagi mengaktifkan energi api Rosevins. Suara mendesing. Langit dipenuhi api, dan seluruh langit berubah menjadi lautan api. Satu demi satu, naga api menyapu kura-kura hitam dengan keagungan yang tak terbatas. Sekarang, dengan pemahaman Wang Chen tentang ragging fire force, kendalinya atas api Rosevins tidak hanya sedikit lebih kuat. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Di tengah angin yang tiada henti, seluruh energi berbasis api di dunia dimobilisasi. Momentum yang kuat membuat dunia kehilangan warnanya dalam sekejap. Langit berubah menjadi merah tua, seolah api tak berujung menembus ruang dan waktu, menyerang. Gemuruh. Suara tabrakan tidak ada habisnya. Dalam sekejap mata, seluruh lautan ditutupi oleh naga api. Membunuh. Dengan ekspresi serius, mata Wang Chen berkedip. Dia memegang segel langit persegi di tangan kirinya dan kuali langit dan bumi di tangan kanannya. Dengan raungan yang keras, Cosmos Cauldron dan Square Heavenly Cell, dua harta ajaib yang tiada tarannya, ditembakkan pada saat yang bersamaan. 10.000 Perintah Hantu. Setelah mengeluarkan segel langit empat sisi dan kuali langit dan bumi, Wang Chen langsung mengeluarkan 10.000 token hantu. 10.000 hantu melolong, dan langit dan bumi menjadi gelap. Bum-bum-bum. Gemuruh terus berlanjut. Seluruh bumi bergetar dan bergemuruh. Sinar cahaya yang tak berujung membubung ke langit, seolah kembang api yang indah sedang bermekaran. Di tengah cahaya yang menyilaukan, tubuh kura-kura hitam benar-benar musnah dan dilahap. Samar-samar, Wang Chen melihat darah muncrat dari cahaya. Tidak ada yang tahu berapa lama keributan ini berlangsung. Akhirnya, ketika keributan itu berangsur-angsur meredah, dunia menjadi sunyi. Lautan luas telah terpanggang oleh kobaran api dan berubah menjadi hamparan daratan kering. Seluruh daratan menjadi reruntuhan oleh segel langit empat sisi dan kuali langit dan bumi. Sebuah gua besar muncul di tengah tanah. Asap tebal mengepul dan debu memenuhi langit. Di tengah asap tebal dan debu, samar-samar Wang Chen melihat sosok kura-kura hitam. Pada saat ini, kura-kura hitam tidak lagi memiliki aura seperti sebelumnya. Dia terbaring di tanah, berlumuran darah, tidak bergerak. Hem. Melihat adegan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Terengah-engah, wajah Wang Chen dipenuhi ketidakpastian. Perasaan krisis dengan cepat menyebar. Dia telah menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Kekuatan nyala api terpicu, garis keturunannya ditekan dengan panik, dan energi kekacauan di sekitarnya dilepaskan. Dalam keadaan seperti itu, kura-kura hitam masih berdiri di reruntuhan. Mungkinkah, masih memiliki kekuatan untuk melawan? Memikirkan hal ini, pupil mata Wang Chen mengerut, dan dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Nah, saat ekspresi Wang Chen serius dan dia samar-samar merasa tidak nyaman, suara kura-kura hitam tiba-tiba terdengar lagi. Itu sama seperti kekhawatiran Wang Chen. Kura-kura hitam yang malang itu mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Wang Chen lagi. Anda melihat ini? Sosok Wang Chen melintas dan dia terbang mundur, memperlebar jarak antara dia dan kura-kura hitam. Kamu menang. Apa yang tidak disangka Wang Chen adalah suara kura-kura hitam terdengar saat dia mundur dengan cepat. Saya telah menang. Kedua kata itu membuat mata Wang Chen membelalak. Kata-kata kura-kura hitam yang tiba-tiba membuat Wang Chen menyadari bahwa meskipun dia telah memahami kekuatan nyala api, meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertinggi. Namun, dia tidak membunuh kura-kura hitam. Namun, mengapa kura-kura hitam mengatakan bahwa dia menang? Wang Chen mengerutkan kening dan menatap kura-kura hitam dengan ekspresi bingung. Terobos pertahananku, ini ujianmu. Seolah merasakan keraguan Wang Chen, kura-kura hitam menghela nafas dan berkata. Saat berbicara, kura-kura hitam menarik nafas dalam-dalam dan berkata, padatkan. Sebuah suara lembut terdengar. Dalam sekejap mata, Wang Chen merasa seolah dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Langit dan bumi bergetar hebat. Energi tanpa batas sepertinya telah berkumpul di lautan besar, menutupi kura-kura hitam. Dalam gelombang energi ini, Wang Chen merasakan kekuatan bumi dan aura banjir. Bumi dan air, antara langit dan bumi, kedua jenis energi ini berkumpul ke dalam tubuh kura-kura hitam. Retak-retak-retak. Saat energi berkumpul, lapisan cahaya kuning muncul di tubuh kura-kura hitam. Di luar cahaya kuning bersahaja, ada lapisan cahaya biru lembut. Cahayanya begitu menyelaukan hingga sulit membuka mata. Ini berlangsung selama seperempat jam sebelum cahayanya akhirnya menghilang. Saat berikutnya, dunia kembali normal. Adapun kura-kura hitam juga telah kembali normal. Seolah-olah pertempuran itu tidak terjadi sama sekali. Merasa. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut melihat pemandangan yang begitu aneh. Datanglah kemari. Setelah pulih, kura-kura hitam memandang Wang Chen dan berkata dengan lemah. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa kura-kura hitam sedang menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Mungkin, hanya kura-kura hitam yang tahu betapa terkejutnya dia saat ini. Meski kekuatannya hanya setingkat ahli matahari murni tahap akhir. Namun, bagaimana bisa semudah itu menghancurkan pertahanannya? Belum lagi ahli matahari setengah langkah murni seperti Wang Chen. Bahkan ahli matahari murni tahap akhir akan merasa sangat sulit untuk mencapai hal ini. Sebagai ahli matahari murni tahap akhir, pertahanan kura-kura hitam jauh melebihi ahli matahari murni. Mungkin ahli matahari murni yang sempurna mungkin memiliki kesempatan untuk melawannya. Tapi Wang Chen yang melakukannya. Sangat lugas dan gesit. Dia benar-benar memahami kekuatan api mengamuk dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan kura-kura hitam. Lima unsur langit dan bumi, lima jenis aura, masing-masing berisi makna mendalam dari jalan surgawi. Orang biasa mungkin tidak dapat memahami salah satunya meskipun mereka menghabiskan seluruh hidupnya. Bahkan jika Wang Chen mendapat bantuan Mata Rosevins, masih mengejutkan bahwa dia bisa memahami makna mendalam dari Mata Rosevins, Mata Rosevins dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, Wang Chen tidak hanya mematahkan pertahanannya. Dia bahkan melukai dirinya sendiri dalam sekali jalan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kura-kura hitam. Memikirkan hal ini, kura-kura hitam merasa lebih emosional. Zaman sudah benar-benar berubah. Dunia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun dia hanya seuntai jiwanya, hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan ini bahkan di zaman kuno dan abad pertengahan. Era kemakmuran lainnya telah tiba, dan bencana besar lainnya akan segera menimpa. Bisakah pemuda di depannya benar-benar memikul beban yang menjadi miliknya? Senior, instruksi apa yang kamu punya? Sementara kura-kura hitam merasa emosional, Wang Chen telah tiba di depannya. Setelah pertempuran berakhir, Wang Chen menghela nafas lega. Dia memandang kura-kura hitam dan bertanya dengan hormat. Kemenangan sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan. Jika bukan karena kecerobohan kura-kura hitam, jika bukan karena kekuatan lima elemen yang dia pahami yang dapat menahan kekuatan kura-kura hitam, bagaimana Wang Chen bisa mencapai hasil seperti itu dengan mudah. Meski begitu, Wang Chen hanya berhasil mematahkan pertahanan kura-kura hitam. Jika hari ini adalah pertarungan sampai mati, orang yang pada akhirnya akan kalah pastilah Wang Chen sendiri. Menembus pertahanan dan pertarungan sampai mati adalah dua konsep yang sangat berbeda. Menembus pertahanan hanyalah aspek paling dasar dari sebuah pertempuran. Jika dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan, bagaimana Wang Chen bisa bertarung dengannya? Memikirkan hal ini, Wang Chen tentu saja tidak berani bersantai sedikitpun. Bagaimana perasaanmu tentang pertarungan tadi? Melihat Wang Chen yang berdiri di depannya, kura-kura hitam bertanya. Kekuatan langit dan bumi tidak terbatas dan memiliki energi yang tidak ada habisnya. Saya hanya menyentuh permukaannya. Wang Chen memikirkannya dan berkata dengan suara rendah. Mata Rosevins berfungsi untuk mengendalikan api langit dan bumi. Dengan bantuan mata Rosevins, Wang Chen hanya dapat mengerahkan sebagian kecil kekuatan apinya. Namun, meski begitu, porsi energi ini sangat menakutkan. Bisa dibayangkan betapa menantangnya surga jika dia bisa sepenuhnya mengendalikan energi ini. Kalau dipikir-pikir, dulu Rosevins bisa melakukan ini. Tidak heran dia bisa menjadi binatang dewa. Kekuatannya sungguh tak terduga. Ya, seberapa besarkah kekuatan langit dan bumi? Belum lagi kamu, bahkan Rosevins saat ini mungkin tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Mendengar kata-kata Wang Chen, kura-kura hitam hanya bisa menghela nafas. Bagaimana denganmu, senior? Mendengar kata-kata kura-kura hitam, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Aku, saya baru memahami setengahnya. Kura-kura hitam bergumam. Setengah. Sebelum itu, Wang Chen mengerutkan kening. Dengan kekuatan kura-kura hitam, setelah jutaan tahun, dia hanya memahami setengah dari hal yang mendalam. Seberapa mengerikankah kekuatan langit dan bumi? Dan berapa banyak energi yang dikeluarkan kura-kura hitam sebelumnya? Satu tingkat, atau dua tingkat? Wang Chen mau tidak mau menjadi penasaran. Sebelum itu hanya dangkal, saya hanya mengerahkan kurang dari satu tingkat kekuatan yang saya pegang. Kura-kura hitam berkata dengan tenang. Merasa. Wang Chen tercengang dengan apa yang baru saja dia dengar. Sebelumnya, kekuatan yang dimiliki kura-kura hitam hanya dangkal. Saat memikirkan pemandangan yang menggemparkan dunia, Wang Chen tidak berani membayangkannya lebih jauh. Jika kekuatan yang diberikan oleh kura-kura hitam itu dangkal, bagaimana Wang Chen berani mengklaim bahwa itu dangkal? Kekuatan apinya baru menembus pertahanan kura-kura hitam setelah diintegrasikan dengan kekuatan garis keturunannya. Wang Chen sangat jelas bahwa jika kura-kura hitam menginginkannya, saat pertahanannya dipatahkan, dia bisa segera mengerahkan kekuatan bumi yang tebal untuk menghancurkan atribut air. Jika itu yang terjadi, pertahanannya akan meningkat seketika. Bagaimana Wang Chen punya peluang? Saat memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Sebelumnya, ketika dia mengatakan bahwa dia telah memahami kekuatan api, sepertinya dia sedang membual. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit malu. Pada saat yang sama, hal itu juga memenuhi harapan Wang Chen. Jika itu masalahnya, dia bisa mengendalikan kekuatan apinya, dan ketinggian yang bisa dia capai. 1948 Perjalananmu masih panjang. Sekarang setelah kamu mengambil langkah ini, apa yang terbentang di hadapanmu di masa depan adalah langit tanpa batas. Melihat Wang Chen terdiam dan melihat ekspresi kecewa Wang Chen, kura-kura hitam sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan berkata perlahan. Terima kasih, senior. Mendengar kata-kata kura-kura hitam, Wang Chen kembali sadar dan menunjukkan senyuman pahit. Bagus. Karena kamu telah lulus ujianku, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Melihat Wang Chen, kura-kura hitam bergumam dengan tatapan rumit di matanya. Ingat, kekuatan dunia tidak ada habisnya. Kamu baru saja membuka pintu. Di masa depan, masih banyak hal yang menunggumu di langit ini. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, kura-kura hitam berkata dengan penuh arti. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Senior. Melihat adegan ini, Wang Chen berteriak keras dengan ekspresi kaget dan ngeri di matanya. Karena pada saat itu, kura-kura hitam di depannya mulai berubah menjadi ilusi dan hampir menghilang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? He he, sudah waktunya berangkat. Di awal kelahirannya, saya membagi jejak jiwa saya untuk tinggal di sini dan mematuhi permintaan Tuhan yang benar untuk menjaga izin ini. Waktu telah berlalu dan dunia telah berubah. Sekarang saatnya aku berangkat. Langit ini milikmu. Jika kita ditakdirkan, mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Melihat Wang Chen yang cemas, kura-kura hitam tiba-tiba menunjukkan senyuman. Begitu dia selesai berbicara, dunia menjadi sunyi. Senior. Melihat kura-kura hitam besar menghilang di depannya dalam sekejap dan cahaya bintang tak terbatas di langit, mata Wang Chen sedikit merah. Air mata diam-diam mengalir di matanya. Ini hanyalah sebuah bentuk penghormatan, hanya sebuah bentuk penghormatan. Sejak awal kelahirannya, jejak jiwa ini telah menjaga tempat ini. Jutaan tahun menunggu hanya untuk momen ini. Dan momen ini adalah hari kiamatnya. Bagaimana Wang Chen bisa merasa nyaman dengan hal ini? Mungkin kemunculan Wang Chen adalah awal dari kehancuran identitas mereka. Memikirkan ekspresi tenang kura-kura hitam sebelum dia pergi, Wang Chen memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia bahkan merasa sulit bernapas. Dia telah menunggu jutaan tahun untuk hari ini. Sulit membayangkan apa yang dimaksud dengan penantian ini. Bagaimana kura-kura hitam bisa bertahan dalam waktu yang tak ada habisnya. Memikirkan kalimat terakhir yang diucapkan kura-kura hitam sebelum dia pergi, hati Wang Chen tiba-tiba menjadi berat. Dia tiba-tiba merasa ada terlalu banyak hal di pundaknya. Sedemikian rupa sehingga dia sulit bernapas. Gemuruh. Namun, saat Wang Chen sedang berpikir keras, seluruh ruangan mulai bergetar. KKK. Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Tidak baik. Wang Chen yang masih tenggelam dalam kesedihan melihat pemandangan ini dan ekspresinya berubah drastis. Ruangnya akan runtuh. Ini adalah reaksi pertama Wang Chen. Kura-kura hitam telah menjaga tempat ini selama jutaan tahun. Dunia ini awalnya adalah dunia di mana kura-kura hitam beringkarnasi. Sekarang, itu telah hilang. Dunia ini juga akan runtuh. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika tidak, begitu dunia runtuh, Wang Chen akan jatuh ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Pasti akan terjadi turbulensi di sana, tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Dia akan dimusnahkan di dalamnya. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Melihat mutiara kuning kebiruan yang ditinggalkan kura-kura hitam di tanah sebelum dia pergi, Wang Chen segera menyimpannya. Astaga. Lalu, dalam sekejap, Wang Chen berlari menuju pintu keluar ruang ini. Dengan teknik gerakan mengejar bulan, dia bisa melintasi jarak puluhan ribu meter dengan satu langkah. Dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas keluar ruangan. Ledakan. Saat Wang Chen bergegas keluar dari ruang ini, langit dan bumi runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Ruang itu sudah tidak ada lagi. Fiuh. Menghembuskan napas panjang, melihat kembali kehampaan, mata Wang Chen tiba-tiba bersinar dengan sedikit tekat. Senior, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu muncul di dunia ini lagi. Pada saat itu, Anda dan saya akan menjaga dunia ini secara berdampingan. Saat ini, mata Wang Chen sangat tajam. Saat itu, banyak dari mereka diciptakan oleh Dewa Sejati. Dewa Sejati menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk menciptakan binatang dewa. Di antara mereka, empat binatang dewa menjaga dunia ini. Kura-kura hitam tentu saja adalah salah satunya. Sekarang, Dewa Sejati sudah tidak ada lagi, dan kura-kura hitam telah dihancurkan. Wang Chen memikirkan kata-kata terakhir kura-kura hitam, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Wang Chen tahu apa maksudnya. Saat itulah dia menjadi Dewa Sejati dan bisa mengubah dunia. Pada saat itu, dia pasti bisa membiarkannya muncul kembali di dunia ini. Memikirkan hal ini, darah Wang Chen mendidih di tubuhnya. Dia harus mengambil langkah itu. Dia ingin dunia ini tidak lagi mampu menahan langkahnya. Dia ingin dunia ini tunduk padanya. Ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik kembali pikirannya dan memusatkan perhatiannya pada mutiara kuning kebiruan di tangannya. Ini adalah inti kristal seukuran kepalan tangan. Inti kristal ini menunjukkan penampakan yang aneh. Setengah kuning, setengah biru. Kedua warna itu bola balik dalam inti kristal ini, melonjak dan mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Energi yang terkandung di dalamnya tidak terbatas. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan bumi yang tebal dan kekuatan air induk. Bumi, air, mungkinkah ini? Merasakan dua energi ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Bumi, air, bukankah ini energi yang dikendalikan oleh kura-kura hitam? Dan sekarang, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kura-kura hitam. Jika itu masalahnya, Wang Chen langsung mengerti. Ini sebenarnya sama dengan mata Rosevins yang dia dapatkan hari ini, harta karun hidup kura-kura hitam. Ini pasti inti kristal kura-kura hitam. Itu bisa menyatu ke dalam tubuh Wang Chen seperti nyala api Rosevins dan membantunya memahami energi langit dan bumi. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Menebak fungsi inti kristal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih rumit. Jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu muncul kembali di dunia, mengguncang gunung dan sungai, menguasai bumi, dan menumbangkan lautan. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen memegang inti kristal itu erat-erat dan bergumam. Kemudian, dia melihat jalan menuju tahap keempat di depannya. Namun, Wang Chen tidak melanjutkan. Dia duduk bersila dan dengan cepat mulai memurnikan inti kristal ini. Ini adalah kesempatan pertama yang ditinggalkan kediaman dewa sejati untuk Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen tahu bahwa sebenarnya, ini sudah menjadi tempat tinggal dewa sejati. Kediaman dewa sejati yang besar adalah tata letak sembilan istana. Dalam situasi berbahaya, terdapat peluang tersembunyi. Dalam peluang yang ada, ada bahaya yang muncul. Jika dia ingin terus maju, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menyempurnakan inti kristal ini sesegera mungkin. Dunia mengalir dan waktu berlalu. Energi langit dan bumi melonjak. Tubuh dan pikiran Wang Chen sepenuhnya terintegrasi ke dalam inti kristal. Dalam inti kristal ini, Wang Chen merasakan dunianya sendiri. Ini adalah sejenis energi yang lembut, energi yang kaya. Ini seharusnya menjadi kekuatan bumi yang tebal dan kekuatan air benih. Merasakan hal ini, Wang Chen dengan cepat melepaskan jiwanya dan menggunakan ekstremitas dao untuk berintegrasi dengan dao surgawi dan memahami langit dan bumi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen memasuki alam yang indah. Di alam yang indah ini, Wang Chen terbawa angin. Dengan bantuan ekstremitas dao, dia sepertinya mendengar gelombang sorakan dan melihat sinar warna. Di sini, Wang Chen merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan diam-diam tenggelam dalam dunia ini, Wang Chen mencoba berkomunikasi. Sekali dua kali. Setelah gagal berkali-kali, tiba-tiba jiwa Wang Chen bergetar. Terjadi perubahan mendadak di langit dan bumi. Satu demi satu, partikel energi berkumpul menuju Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan aura cinta. Itu adalah aura yang sudah lama tidak dia rasakan. Seolah-olah Wang Chen telah kembali ke masa kecilnya ketika dia tidak memiliki ingatan apapun. Itu adalah pelukan seorang ibu. Itu adalah kehangatan seorang ibu. Kekuatan bumi. Merasakan ini, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Kekuatan bumi yang tebal juga merupakan kekuatan bumi. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan cinta seorang ibu. Itu bisa melindungi Anda dan membungkus Anda erat-erat dalam pelukannya, mencegah energi eksternal merugikan Anda. Inilah esensi mendasar dari kekuatan bumi yang tebal. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya berkomunikasi dengan kekuatan bumi. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat dan kuat. Seolah-olah selama dia berdiri di atas tanah ini, energinya tidak akan ada habisnya. Di lautan yang hangat ini, Wang Chen seperti dewa, penguasa. Datang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia mencoba mengerahkan energinya. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, langit dan bumi berguncang. Energi di dunia ini mulai mengamuk. Wang Chen sepertinya melihat energi yang melonjak. Berkumpul di sungai. Armor bumi yang tebal. Saat ini, mata Wang Chen terfokus saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Wuss. Angin kencang menyapu, dan tiba-tiba, energi tak berujung berkumpul di jiwa Wang Chen. Lapisan baju besi muncul. Pada saat ini, yang tidak diketahui Wang Chen adalah bahwa di dunia luar, dia diam-diam duduk bersila. Saat ini, cahaya kuning menyala di tubuhnya. Retak-retak-retak. Secara tidak jelas, Wang Chen juga melihat lapisan energi menyelimuti dirinya. Lapisan baju besi tipis muncul, dan setelah itu, menjadi lebih tebal dan kencang. Ini adalah armor tanah tebal. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya berhasil mengerahkan kekuatan bumi yang tebal. Dia melangkah ke ambang kekuatan bumi tebal. Meskipun lapisan keluarga Zan ini, dibandingkan dengan keluarga kura-kura hitam Zan yang asli, masih jauh berbeda. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Zan yang dibentuk oleh keluarga kura-kura hitam. Namun, Wang Chen sudah menyentuh ambang pintu. Di masa depan, dia akan menjadi semakin kuat. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Karena dia tahu bahwa dia telah membuka pintu lain. Melanjutkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen berteriak lagi setelah menyebarkan kekuatan bumi yang tebal. Kali ini, ia berintegrasi dengan kekuatan ibu air. Dia merasakan kekuatan ibu air dan tenggelam ke laut, ke dalam sungai panjang di danau. Ini adalah energi yang lembut, tetapi di dalamnya, ada jejak dominasi. Energi ini dingin, tetapi di kedalaman dinginnya, ada sedikit panas. Energi ini tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Inilah kekuatan ibu air. 1949. Hua hua hua. Di dalam lorong, arusnya deras dan ribuan kuda mengaum. Banjir yang tak ada habisnya, terkadang berubah menjadi naga panjang, terkadang menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, mulai berlari kencang. Ledakan. Ombaknya meledak. Saat berikutnya, tiba-tiba menjadi tidak terlihat, seolah-olah tidak pernah muncul. Fiuh. Saat ini, Wang Chen menghela napas panjang. Dia perlahan membuka matanya. Cahaya kuning dan biru bersinar di matanya. Kekuatan tanah tebal, kekuatan air benih, saya telah menyentuh ambang batas. Setelah beberapa saat, Wang Chen melihat ke dalam lorong dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, sedikit kegembiraan akhirnya muncul di wajahnya. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menyentuh ambang kekuatan tanah tebal dan kekuatan air benih dengan bantuan inti kristal yang ditinggalkan oleh kura-kura hitam. Sekarang, dalam lima elemen, Wang Chen telah menguasai tiga jenis energi. Api mengamuk, air benih, tanah tebal. Logam, kayu, air, api, tanah. Sekarang, Wang Chen telah menguasai tiga. Meski begitu, saat ini, Wang Chen tidak memiliki sedikitpun kesombongan. Sebab, dia sangat jelas bahwa dia baru saja menyentuh ambang batas ketiga jenis energi tersebut. Selain amukan api, bahkan kekuatan tanah tebal dan kekuatan air benih, Wang Chen masih belum bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Perjalanannya masih panjang. Sekarang, waktu tidak memungkinkan Wang Chen untuk berkultivasi terlalu banyak. Dia harus memasuki tahap keempat sesegera mungkin. Di belakang, ada lebih banyak tahapan yang menunggu tantangan Wang Chen. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki terdengar, dan sangat jelas terdengar di terowongan gelap ini. Setelah beberapa saat, Wang Chen akhirnya melangkah ke pintu masuk tahap keempat. Produk. Langit dan bumi berputar. Dalam sekejap mata, Wang Chen melangkah ke ruang merah menyala. Udara sepertinya tiba-tiba memanas. Dalam sekejap, Wang Chen hanya merasa seolah-olah memasuki tungku. Udara yang terik membuat Wang Chen sulit beradaptasi. Anda di sini. Sebelum Wang Chen bisa melihat sekeliling, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Melihat ke arah suara itu, murid Wang Chen menyusut. Seekor Rosevins raksasa sedang melayang di udara. Rosevins menutupi langit, seolah-olah gunung, sungai, dan lautan tertutupi olehnya. Burung mawar. Melihat ini, Wang Chen berseru dalam hatinya. Bukankah makhluk berwarna merah menyala yang dilalap api itu adalah binatang mitologi, burung vermilion? Seperti yang diharapkan Wang Chen, tiga binatang dewa lainnya pasti akan muncul setelah kura-kura hitam. Rosevins, macan putih, naga azure. Saat ini, Rosevins muncul. Saat dia melihat Rosevins, Wang Chen mengerti. Mengapa langit ini panas sekali? Mengapa ruang ini dipenuhi dengan amukan api? Itu semua karena Rosevins. Sepertinya kura-kura hitam sudah pergi. Namun, sebelum Wang Chen dapat berbicara, Rosevins melihat ke langit dikejauhan dengan ekspresi muram dan bergumam. Kura-kura hitam senior telah pergi. Mendengar pertanyaan Rosevins, Wang Chen terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu sudah menerima warisannya? Rosevins terus bertanya. Saya telah mencapai ambang kekuatan tanah tebal dan kekuatan air benih. Wang Chen mengangguk. Seperti yang diharapkan, Rosevins menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, mungkin karena kepergian kura-kura hitam, ekspresi Rosevins menunjukkan sedikit kesedihan. Ia menjaga tata letak sembilan istana bersama dengan kura-kura hitam. Setelah jutaan tahun, sekarang setelah kura-kura hitam menghilang, mungkin mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Hal ini membuat hati Rosevins tiba-tiba terasa berat. Dunia terdiam dalam waktu yang lama. Wuss. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan jelas merasakan api yang membakar tubuh Rosevins semakin membara. Seolah-olah hal itu akan membakar dunia. Setelah sekian lama, mata Rosevins menjadi tajam. Sepertinya kamu juga telah mencapai ambang mata Rosevins. Rosevins menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Saya telah mencapai ambang batas. Wang Chen merenung. Pada saat yang sama, dia merasa bersyukur. Sebelumnya, jika bukan karena bantuan mata Rosevins, bagaimana Wang Chen bisa memahami dasar kekuatan langit dan bumi begitu cepat. Mata Rosevins membuka dunia baru bagi Wang Chen. Dengan momentum inilah Wang Chen dengan cerdik menahan kura-kura hitam dan akhirnya melewati ronde ketiga untuk mendapatkan warisan kura-kura hitam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebaikan Rosevins kepada Wang Chen tidak dapat digambarkan. Baiklah, karena itu masalahnya, tidak ada lagi yang bisa kuberikan padamu. Jejak kekecewaan muncul di mata Rosevins. Namun, karena kamu di sini, akan selalu ada ujian. Pergilah, seberangi lautan api ini, dan akan ada pintu masuk baru di depan. Rasakan lautan api ini dengan tenang. Hanya ini yang bisa kutinggalkan untukmu. Begitu suaranya turun, Rosevins membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api. Ledakan. Dengan munculnya nyala api yang berkobar ini, langit dan bumi seakan-akan akan meledak. Nyala api yang mengamuk ini seperti magma, sangat tebal. Di dalam nyala api hijau, ada bekas warna putih yang menakutkan. Hal ini membuat kobaran api terlihat semakin aneh. Wuss. Angin menderu-deru. Dalam sekejap, kobaran api telah menutupi dunia. Dalam sekejap, lautan api muncul di depan Wang Chen. Tidak baik. Melihat lautan api menyapu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Wang Chen sudah bisa merasakan energi yang terkandung dalam nyala api yang mengamuk ini. Inilah energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan api mengamuk. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh. Dia buru-buru menampilkan raging flame force, ingin mengintegrasikan dirinya ke dalam lautan api ini. Saat nyala api Rose Vince menyala, Wang Chen memobilisasi energi api yang mengamuk di langit dan bumi. Dalam sekejap, Wang Chen berubah menjadi pria yang menyala-nyala. Wuss! Angin menderu-deru di telinganya. Dalam sekejap mata, nyala api yang tak berujung menyelimuti Wang Chen. Merasa. Rasa sakit luar biasa yang datang dari tubuhnya membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Api yang mengamuk ini sebenarnya sangat dahsyat. Menahan nyala api yang mengamuk, wajah Wang Chen kini terperanjat. Intensitas amukan api yang dimuntahkan Rose Vince jauh di luar imajinasi Wang Chen. Meskipun Wang Chen kini telah menyentuh ambang kekuatan api mengamuk, jaraknya masih terlalu besar. Selain itu, Wang Chen bahkan dapat memastikan bahwa kekuatan Rose Vince saat ini hanya berada pada tahap akhir dari matahari murni. Jika dia mau, dia bisa membakar Wang Chen menjadi abu sepenuhnya dalam satu tarikan napas. Kekuatan serangan Rose Vince jelas lebih dari satu level lebih tinggi dari Black Tortoise. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan binasa di lautan api ini. Keringat dingin menyebar sedikit demi sedikit saat wajah Wang Chen berubah serius. Bahkan dengan perlindungan mata Rose Vince, pada saat ini, tubuh Wang Chen masih berada di tengah-tengah kehancuran. Bintang menempat tubuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru memutar badan tempering bintang. Gulir Dewa Bintang. Teknik budidaya dalam Star God Scroll diaktifkan dan terintegrasi sempurna dengan stars tempering body. Di bawah kombinasi keduanya, tubuh fisik Wang Chen pulih dengan cepat. Kehancuran, pemulihan, hanya inilah yang harus ditanggung Wang Chen saat ini. Kemudian, Wang Chen mengatupkan giginya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Matanya tegas, dan tidak ada sedikitpun pemikiran untuk mundur. Meskipun dia tahu jika dia mati kali ini, dia akan benar-benar mati, Wang Chen tidak takut sama sekali. Hanya ada satu jalan di matanya. Itu adalah jalan menuju ke depan. Melepaskan jiwa sucinya, bayi reinkarnasi membuka matanya. Pada saat ini, garis darabela diri ilahi di tubuh Wang Chen mulai mendidih. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan juga dilepaskan oleh Wang Chen. Tidak hanya itu, pada saat ini, mata Rosevins dan inti kristal kura-kura hitam yang telah disempurnakan Wang Chen menjadi dantiannya juga keluar dari tubuh Wang Chen dan diam-diam melayang di sekitar tubuh Wang Chen. Pemahaman, aura yang terkandung dalam amukan api ini akan sangat membantu saya. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen berpikir sendiri. Sebelumnya, sebelum lautan api muncul, Rosevins juga sempat mengingatkan Wang Chen. Tentu saja, Wang Chen tahu bahwa ini bukanlah sebuah ujian, melainkan sebuah keberuntungan yang diberikan Rosevins kepadanya. Melepaskan jiwa sucinya, jalan besar itu menyatu, dan aura jalan ekstrim pun dilepaskan. Hal ini memungkinkan Wang Chen dengan cepat berbaur dengan dunia ini. Di bawah bimbingan nyala api yang mengamuk, Wang Chen dengan cepat menyatu dengan lautan api yang tak berujung energi ini. Namun, ketika Wang Chen merasakan energi yang terkandung dalam lautan api ini, dia membelalakan matanya karena terkejut. Ini karena pada saat ini, kobaran api di lautan api ini membuat Wang Chen tiba-tiba mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa amukan api yang dihembuskan Rosevins begitu ganas. Kekuatan kobaran api di dunia bagaikan sungai yang panjang, membentang tanpa henti dan terus terisi kembali. Di antara mereka, energi dari Raging Fire Force telah mencapai tingkat ekstrim. Terlebih lagi, setiap energi penuh dengan kekuatan ledakan. Kompresi ekstrim, kondensasi ekstrim, menciptakan energi tertinggi. Merasakan hal ini, Wang Chen secara bertahap mendapatkan sedikit pemahaman. Mungkin inilah sebabnya amukan api Rosevins bisa melepaskan energi mengerikan seperti itu. Selain itu, Wang Chen bahkan merasa bahwa di lautan api ini, energi yang terkandung dalam api yang tak ada habisnya bahkan menunjukkan keteraturan yang aneh dan teratur. Ini. Melihat ini, mata Wang Chen semakin melebar. Jalan api yang mengamuk. Segera, Wang Chen berseru. Di dunia ini, terdapat 3.000 jalan besar dan jalan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan jalan api yang mengamuk ini adalah salah satu dari 3.000 jalan besar. Itu terutama digunakan untuk membunuh. Api yang berkobar ini mengandung kekuatan dari jalan agung, dan karena itu, ia bisa menjadi nenek moyang dari semua api di dunia. Jadi begitu. Merasakan hal ini, Wang Chen merasa lebih terkesan. Dengan kekuatan jalan besar sebagai jalur utama dan kekuatan ribuan api yang berkobar terintegrasi, energi ekstrim meletus dengan kekuatan ekstrim. Pada titik ini, pikiran Wang Chen langsung menjadi jernih dan cerah. Pada saat ini, kobaran api ini mengandung terlalu banyak informasi. Dan sekarang, informasi paling dasar yang dipahami Wang Chen telah menunjukkan jalan baginya untuk maju. Namun, Wang Chen tidak bersantai bahkan setelah dia memahami semua ini. Sekali lagi, dia tenggelam dalam kobaran api. Bergerak maju perlahan, terus pahami. Waktu berlalu, dan api Rosevins di tubuh Wang Chen menjadi semakin gila. Samar-samar, ia bahkan berubah menjadi gambar Rosevins, melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Sepertinya kamu telah menemukan jalan milikmu. Di langit, melihat Wang Chen di lautan api dan melihat transformasinya, mata Rosevins bersinar dengan sedikit kepuasan. Kemampuan pemahaman Wang Chen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sayang sekali saya tidak bisa melihat hari ketika Anda menguasai dunia. Kembalinya dewa sejati. Apakah dia benar-benar kembali? Aku ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi. Namun, setelah merasa bersyukur, jejak tatapan rumit muncul di mata Rosevins, bercampur dengan rasa kesepian. Dia melihat ke langit dan menunjukkan sedikit kengganan. Nak, aku sudah mengajarimu semua yang aku bisa. Saya bisa melakukannya, itu saja. Jalan di depan masih sangat, sangat panjang. Seberapa dalamkah jalan api yang mengamuk? Saya belum pernah mencapai puncak dalam hidup saya. Saya hanya berharap suatu hari nanti, Anda dapat menemukan jalan Anda sendiri. Jalan yang berbeda dari jalan api yang mengamuk, dan menciptakan segala sesuatu yang menjadi milik Anda. Sambil menghela nafas, Rosevins memandang Wang Chen, yang hendak keluar dari lautan api, dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya turun, sosoknya perlahan menjadi kabur. Jutaan tahun telah berlalu, dan dunia telah berubah. Masa lalu tidak lagi ada. Di mana masa depan, bisakah bagian langit ini ada selamanya? Saat sosoknya menjadi kabur, Rosevins bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kesedihan. 1950 Suara mendesing. Akhirnya, ketika sosok Rosevins benar-benar menghilang dari dunia ini, angin dingin bertiup lewat. Gemuruh. Kemudian, ruangan itu tiba-tiba bergetar. Ini. Begitu dia keluar dari lautan api, ekspresi Wang Chen berubah ketika dia merasakan perubahan mendadak. Oh tidak. Saat berikutnya, ekspresi Wang Chen berubah ketika dia melihat ruang yang runtuh. Rosevins menghilang dan ruangan itu hancur. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Wang Chen buru-buru keluar dari ruangan. Astaga. Dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas keluar dari lorong. Ledakan. Saat Wang Chen bergegas keluar dari lorong, ruang itu tiba-tiba runtuh. Rosevins juga menghilang. Melihat kembali kekosongan, mata Wang Chen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kesedihan. Kura-kura hitam menghilang dan Rosevins menghilang. Setelah jutaan tahun, setelah menyelesaikan misi terakhir yang diberikan oleh dewa sejati kepada mereka, kedua binatang ilahi ini kini telah berubah menjadi ketiadaan. Senior Rosevins, aku pasti akan membawamu kembali. Memikirkan hal ini, jejak tekat muncul di mata Wang Chen saat dia bergumam. Jalan api, hukum langit dan bumi. Kemudian, memikirkan apa yang telah dia pahami di lautan api, jejak kegembiraan muncul di mata Wang Chen. Ini adalah warisan terakhir yang ditinggalkan Rosevins untuknya. Sayangnya, waktunya terlalu singkat dan Wang Chen hanya memahaminya terlalu sedikit. Sedangkan sisanya, dia harus menjelajahinya sendiri sedikit demi sedikit di masa depan. Namun, meski begitu, perolehan Wang Chen saat ini tidak terbayangkan. Lagi pula, terlepas dari apakah itu kura-kura hitam atau Rosevins, warisan yang mereka tinggalkan semuanya adalah keberadaan yang menentang alam. Jika dia bisa terus mengikuti jalan yang telah mereka tunjukkan. Di masa depan, langit tanpa batas akan terbentang di depan Wang Chen. Saatnya untuk bergerak maju. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen menjadi tenang dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke pintu masuk berikutnya. Itu adalah pintu masuk ke tahap kelima. Melihat ini, Wang Chen mengambil langkah maju yang tegas dan kuat secara perlahan. Ini adalah dataran tanpa batas. Angin sepoi-sepoi bertiup membawa aroma samar. Mengaum. Di dunia yang sunyi ini, saat Wang Chen melangkah masuk, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungan ini sepertinya menembus langit, menyebabkan darah semua orang membeku. Di kejauhan, sesosok tubuh berwarna putih muncul. Angka ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Wang Chen. Macan putih. Melihat sosok ini, murid Wang Chen menyusut. Sosok raksasa yang berjarak seribu meter itu tak lain adalah macan putih. Seluruh tubuhnya berwarna putih bersih dengan pola urat hitam. Itu memancarkan aura tajam seolah ingin menghancurkan segalanya. Harimau putih dari empat binatang suci agung. Itu dikenal sebagai eksistensi dengan kekuatan serangan terkuat. Melihat harimau putih itu, Wang Chen merasa gugup. Kamu akhirnya sampai di sini. Saat Wang Chen sedang melihat macan putih dengan kewaspadaannya, macan putih dengan tenang menatap Wang Chen dan berkata, Senior. Mendengar kata-kata macan putih, Wang Chen buru-buru mengumpulkan pikirannya dan memandang macan putih dengan hormat. Wang Chen lebih akrab dengan macan putih. Dibandingkan dengan kura-kura hitam dan rosevins, mungkin macan putih adalah yang paling dikenal oleh Wang Chen. Karena lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Wang Chen telah melihat jiwa macan putih. Itu berada di area terlarang keluarga Bai. Saat itu, di area terlarang keluarga Bai, Wang Chen memperoleh banyak hal. Dia bahkan telah mendapatkan warisan macan putih. Sayangnya waktu mereka bertemu terlalu singkat dan terlalu terburu-buru. Meski begitu, perjalanan ke kawasan terlarang keluarga Bai itu juga membuat Wang Chen dan macan putih ditakdirkan. Sekarang lebih dari sepuluh tahun telah berlalu dalam sekejap mata, Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika mereka bertemu lagi. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Tanpa disadari, dia bukan lagi pemuda seperti dulu. Kini, beban di pundaknya semakin besar. Sekarang, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang harus dia hormati di masa lalu. Sayangnya, level ini bukanlah batasnya. Jalannya masih panjang di masa depan. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu, dan kamu masih belum menyempurnakan warisan sejak saat itu. Sementara Wang Chen meratap, macan putih juga memperhatikan Wang Chen secara mendalam. Segera, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak bisa memperbaikinya. Mendengar kata-kata macan putih, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Warisan macan putih adalah jiwa macan putih. Jika dia bisa memurnikan jiwa macan putih, fisik Wang Chen akan menjadi sangat kuat. Di antara empat binatang ilahi, selain kekuatan serangan terkuat, fisik macan putih tidak diragukan lagi adalah yang terkuat juga. Warisan sejak saat itu memang memberi Wang Chen keuntungan besar. Sayangnya, sejak itu, Wang Chen juga berkali-kali mencoba mengolahnya. adalah jiwa macan putih untuk memperkuat tubuhnya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jalannya. Ini juga alasan mengapa Wang Chen tidak punya pilihan selain menunda warisan macan putih. Pada saat ini, mendengar pertanyaan macan putih, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. En, saya telah mengabaikan sesuatu. Mendengar kata-kata Wang Chen, macan putih tercengang. Pada saat berikutnya, sepertinya dia memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Meskipun kamu belum mampu mengembangkan jiwa macan putih sepenuhnya, kamu masih memiliki dasar. Selain itu, metode kultivasi yang Anda kembangkan sangat ampuh. Metode penempaan tubuh itu mungkin juga luar biasa. Tubuhmu telah melampaui seniman bela diri biasa. Banyak sekali manfaatnya dalam menumbuhkan jiwa macan putih. Namun, itu masih belum cukup. Jika ingin memupuk jiwa macan putih, Anda perlu mengendalikan momentum langit dan bumi. Di antara lima unsur, logam, kayu, air, api, dan tanah, saya termasuk dalam unsur logam. Anda perlu mengintegrasikan momentum logam surgawi untuk menciptakan jiwa macan putih. Segera setelah itu, macan putih berkata dengan suara rendah. Momentum logam surgawi. Mendengar kata-kata macan putih, Wang Chen mengerutkan kening dan menganggup dengan berat. Momentum heavenly metal tidak bisa dihancurkan. Tidak hanya dapat melemahkan jiwa macan putih, tetapi juga dapat membentuk serangan tertinggi. Di bawah logam surgawi, tidak ada yang tidak dapat dipatahkan dan tidak dapat dihancurkan. Macan putih melanjutkan. Terima kasih, senior. Mendengar kata-kata macan putih, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia buru-buru berkata. Fisik macan putih sangat kuat. Serangan macan putih tak tertandingi. Ini bergantung pada momentum heavenly metal. Jika seseorang dapat memahami momentum logam surgawi, tubuhnya akan menyatu dengan energi elemen logam langit dan bumi dan menjadi sekokoh batu. Di bawah serangan itu, seseorang dapat mengubah setiap bagian tubuhnya menjadi senjata paling ampuh. Tidak heran macan putih bertugas membunuh empat binatang ilahi. Integrasi momentum logam surgawi membuat aura pembunuhannya menjadi sangat dahsyat. Jika suatu hari, dia bisa melakukan hal yang sama. Detak jantung Wang Chen tiba-tiba bertambah cepat. Karena kamu berhasil sampai di sini, sepertinya kamu telah lulus ujian kura-kura hitam dan rosevins. Saya telah memenjarakan dunia ini, sehingga Anda bisa keluar dari dunia ini. Melihat Wang Chen yang bersemangat, macan putih berkata setelah hening beberapa saat. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh terdengar. Seluruh dunia berguncang hebat saat ini. Di tengah raungan marah ini, Wang Chen bahkan merasa tercekik. Aura macam apa ini? Keagungan macam apa ini? Bahkan keturunan bela diri suci miliknya terasa membeku. Momentum macan putih sungguh tak tertandingi. Suara mendesing. Di tengah raungan yang dahsyat ini, ruangnya terdistorsi. Saat berikutnya, pandangan Wang Chen kabur. Ketika dia melihat sekelilingnya dengan jelas lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Ini adalah ruang rahasia. Itu bahkan merupakan ruang rahasia yang sangat dikenal Wang Chen. Bukankah ini persis sama dengan ruang rahasia inti keluarga Bai yang pernah dimasuki Wang Chen sebelumnya? Namun, Wang Chen tahu betul bahwa dia belum kembali ke tanah terlarang keluarga Bai. Ini adalah ujian yang diberikan macan putih padanya. Ruang tertutup ini. Dinding di sekelilingnya seperti benteng besi, saat ini memancarkan sinar cahaya dingin. Dan yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah keluar dari ruang rahasia ini. Merusak. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak berani ragu. Setelah mengaum dengan marah, dia meninju ruang itu. Tinju kaisar langit. Pukulan ini dimasukkan ke dalam raging fire force oleh Wang Chen. Pukulan ini bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Dengan pemahaman Wang Chen saat ini tentang kekuatan api mengamuk, dia bahkan telah menyentuh tepi jalur api mengamuk. Pukulan ini secara samar-samar mengandung keganasan jalur api yang mengamuk. Pukulan ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tinju kaisar langit milik Wang Chen. Bahkan ahli biasa di alam matahari murni tahap akhir tidak akan berani bersaing dengan serangan Wang Chen. Ledakan Ledakan keras mengguncang gunung dan sungai. Pukulan ini menyebabkan seluruh ruang rahasia bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Namun, meski pukulan Wang Chen tak tertandingi, pukulannya tetap bergetar hebat. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah seluruh ruang rahasia tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dalam sekejap mata, semuanya kembali normal setelah gemetar. Retak-retak-retak. Sebaliknya, pantulan besar dari pukulan ini membuat tangan Wang Chen mati rasa. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar suara tulang retak. Bahkan dengan kekuatan dan kekuatan fisik Wang Chen saat ini, dia tidak dapat mengguncang ruang rahasia ini. Mungkinkah ini ruang rahasia yang diciptakan oleh Sky Gold Force? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menarik nafas dalam-dalam dan melihat ruang ini dengan ekspresi serius. Begitu dia mengatakan itu, dia buru-buru menggunakan teknik startempering untuk memulihkan tubuh fisiknya. Setelah sekian lama, ketika tubuh fisiknya pulih sepenuhnya, Wang Chen membuka matanya lagi dan melihat ke ruang rahasia di depannya. Sepertinya tinju kaisar langit tidak bisa mematahkannya. Jadi bagaimana jika itu adalah kuali langit dan bumi? Mendengar hal ini, Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi. Pergi. Sambil meraung, Wang Chen mendorong kuali langit dan bumi secara ekstrim dan meledakannya ke ruang rahasia. Ledakan. Langit dan bumi sepertinya sedang runtuh. Raungan yang memekakan telinga menembus awan dan memasuki sembilan dunia bawah. Di bawah tabrakan yang dahsyat, gelombang udara yang tak terbatas menyapu ke segala arah seperti tsunami. Ding-ding-ding. Pada saat yang sama, suara benturan logam terdengar. Percikan terus meledak dan berkedip. Retak-retak-retak. Akhirnya, serangkaian suara tajam terdengar dari serangan sungai caotik dan kuali langit dan bumi, yang diresapi dengan kekuatan api mengamuk. Pada saat ini, retakan terlihat menyebar ke segala arah di ruang rahasia. Ini sukses. Melihat adegan ini, Wang Chen sangat gembira. Bas. Namun, sebelum Wang Chen menjadi bersemangat, suara lembut tiba-tiba terdengar. Suara yang tajam membuat telinga Wang Chen terasa seperti akan ditusuk. Mencicit. Kemudian, di tengah suara mencicit yang melengking itu, muncul pemandangan yang mengejutkan Wang Chen. Di bawah kuali langit dan bumi, retakan yang dengan susah payah dia buat benar-benar menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, seluruh ruang rahasia itu menggeliat dan berputar. Di tengah geliat dan putaran, cahaya kuali langit dan bumi tiba-tiba meredup. Dengan dengungan, kuali langit dan bumi terlempar kembali dalam sekejap mata. Ruang rahasia kembali ke keadaan semula sekali lagi. Bahkan tidak ada satupun jejak yang terlihat. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kekuatan ruang rahasia ini jauh melebihi imajinasi Wang Chen. Tidak hanya itu, ternyata bisa menyembuhkan retakan dalam sekejap.